Jiwak Satria Jilid II. Pelajar itu rupanya tergerak juga hatinya, sambil kebaskan kipasnya dan tertawa ia berkata, benar. Harta kekayaan itu dibiarkan terpendam dalam tangan Tiesui, sesungguhnya memang harus disayangkan sekali. Kalau saja bisa berada di tangan kita, memang betul dapat kita pergunakan untuk melaksanakan usaha besar kita. Pembicaraan mereka telah dapat didengar seluruhnya oleh Kane Pek Sin, meski ia belum mengetahui usaha besar apa yang dimaksud oleh kedua orang tersebut. Tetapi yang diarah dan diincar oleh orang Shilawi itu, yakni harta kekayaan itu, ia sudah tahu terang dan jelas dari pengakuannya sendiri. Didengar dari pembicaraan kedua orang tersebut barusan, setelah harta kekayaan berhasil mereka dapatkan, lantas laubong disuruh depak Tie Poleng. Ken Pek Sin Dam dia merasa sedih memikirkan nasibnya Tie Poleng, kata-kata berikutnya dalam pembicaraan kedua orang tersebut selanjutnya sudah tak mau didengarnya lagi. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah perlu hal ini diberitahukan pada Anci Leng? Bahwa maksud keluarga Law itu cuma hendak mengakali harta kekayaannya saja? Tetapi kalau ditanya dari mana aku tahu itu lalu bagaimana harus ku jawab? Apakah perlu ku beritahukan kalau aku telah curi dengar pembicaraan kedua orang ini? Mungkin ia akan marah. Atau nanti dia pikir aku ada niat akan memecah belah perhubungan mereka. Ia berpikir bulat-balik, tetap tidak mendapat suatu keputusan. Mendadak ia tertarik lagi oleh pembicaraan dua orang itu, karena saat itu dua orang tersebut sedang membicarakan ayah bundanya. Laki-laki berewokan itu agaknya sangat gembira, setelah tertawa terbahak babak lantas berkata, Toko Lote, jadi sekarang kita tetapkan saja. Hanya aku yang berdiam di tempat ini, tidak begitu tahu lagi urusan dunia Kang Owo entah ada kejadian apa pada waktu belakangan ini? Bolehkah Lote tuturkan sedikit, supaya kita dapat menetapkan rencana kita selanjutnya? Keadaan dalam dunia Kang Owo hampir tidak berbeda banyak dengan keadaan dua tahun berselang, cuma ada sedikit perubahan, nanti aku tuturkan perlahan-lahan. Baiklah, kau tuturkan saja yang penting. Laki-laki pelajar itu kibas-kibaskan kipasnya, ia mulai bercerita dengan sikap tenang. Ada satu berita yang cukup menggemparkan, ini juga ada hubungannya dengan Tiesui si tua bangka, apakah kau sudah tahu? Apakah yang kau maksudkan kabar tentang kematiannya suami istri Ken Goan Siu benar? Kalau begitu kau ternyata sudah tahu? Tidak, aku cuma dengar sedikit, tidak tahu jelas. Bagaimana kematian mereka? Mati terbunuh. Kalau tidak, bagaimana bisa dikata ada satu kabar yang menggemparkan? Tapi, kabar yang menggemparkan ini, sedikit sekali jumlahnya orang yang mengetahuinya. Aku sendiri juga merasa curiga. Mereka suami istri masih segar bugar dan sehat-sehat saja, kepandaian mereka juga sangat tinggi, bagaimana bisa mati terbunuh? Ha, aku justru ingin mencari tahu soal ini, kiranya kau mengetahui persoalan ini dengan jelas? Pembunuhnya suami istri itu, setelah melakukan pembunuhan pernah menjumpai aku siapakah dia itu? Masakan ia mempunyai kepandaian sedemikian tingginya? Orang itu adalah keturunan keluarga Tau di Gunung Huihausan, yang dulu berhasil lolos dari lubang jarum bernama Tau Goan. Ia berlatih dengan tekun sampai 30 tahun lebih lamanya, dengan tujuan hendak menuntut balas dendam kematian keluarganya. Tapi Ong Pek Tong sudah lama meninggal dunia, ia cuma mempunyai seorang anak perempuan, itu adalah istrinya Ken Goan Siu. Maka Ken Goan Siu lantas termelit-termelit turut menanggung resiko atas perbuatan istrinya di masa lampau. Laki-laki pelajar itu tidak menyaksikan sendiri pertempuran hebat antara dua musuh besar itu, Ia cuma mengira Tau Goan telah membunuh dua suami istri itu dengan mengandalkan kepandainya sendiri. Laki-laki berewokan itu nampaknya terkejut dan terheran-heran. Aku selamanya belum pernah dengar kau menyebutkan tentang orang itu, apa kalian dulu pernah kenal? Bagaimana ia bisa mencari kau? Aku juga baru pertama kali berjumpa dengannya. Orang si Tau itu entah dengan kera bagaimana, bisa mengetahui bahwa di rumahku ada obat untuk menyembuhkan segala bisa racun, sehingga dia telah datang padaku untuk minta obat tersebut. Oh, jadi dia terluka. Benar, menurut keterangannya ia telah kena senjata rahasia beracun istri Ken Goan Siu, Walaupun ia ada mempunyai obat pemunah, tapi sisa racunnya tidak mungkin terbasmi dalam waktu singkat, maka ia datang padaku untuk minta obat. Ken Paksin yang mendengar penuturan itu diam-diam terkejut, pikirnya, obat pemunah yang diberikan oleh ibu Tempo hari itu harus memerlukan waktu tiga tahun, sehingga kekuatannya dapat pulih kembali. Entah bagaimana khasiatnya obat orang si Tau Kau itu? Apakah ia berikan padanya? Kini kepandaianku belum sempurna, apabila musuh itu sudah pulih kembali kekuatannya, aku harus lebih berhati-hati. Kembali ia dengar suaranya orang si Tau Kau itu, sebetulnya aku tidak ingin memberikan padanya, tapi ia datang ke rumah bersama-sama salah satu sahabatku, dan sahabat itulah yang minta aku untuk tidak menolak permintaannya. Orang si Tau itu sangat sempurna kekuatan tenaga dalamnya, meski racunnya belum lenyap sama sekali, tapi gerak-geriknya dan tindakan kakinya masih gagah, suaranya terang. Dilihat dari keadaan luarnya, sedikit pun tidak ada tanda-tanda kalau sedang terluka. Waktu ia datang di rumahku, ia pernah mengunjukkan kepandainya menyampaikan suara ke dalam telinga. Aku sebenarnya bukan takut kepandainya yang sempurna itu, dengan terus terang bagi aku sendiri baik terhadap keluarga Ong, maupun terhadap keluarga Tau, semuanya tidak mempunyai kesan baik, tapi aku berpikir, juga tidak ada perlunya menanam dendam, apalagi ia datang bersama sahabatku, maka aku lantas berikan padanya sebutir pil, hitung-hitung mengikat persahabatan dengannya. Tidak disangka keturunan keluarga Tau kembali akan muncul di rimba hijau, mengikat tali persahabatan dengannya juga tidak ada halangan. Orang itu ambisinya besar sekali, sehabis ia minta obat, kembali ajak aku masuk ke dalam persekutuannya. Ia ajak kau bersekutu? Em, apakah ia tahu perhubunganmu dengan aku serta usaha besar kita yang sedang kita rencanakan? Hal itu ia tidak tahu, ia cuma ingin membangun sesuatu kekuatan lain di kalangan rimba hijau, maka setelah membunuh suami istri Ken Goan Siu, ia lantas mulai gerakannya untuk mengumpulkan orang-orang kuat dari berbagai tempat. Beng Cu yang sekarang yaitu Tiat Molek, sebenarnya memang anak pungut keluarga Tau. Kalau dipikir-pikir masih terhitung saudara angkatnya. Apabila ia ingin mendirikan kekuatan yang lain, bukankah ini berarti bertentangan dengan Tiat Molek? Soal ini aku tidak tahu bagaimana ia hendak mengaturnya. Hanya menurut apa yang aku ketahui, suami istri Ken dengan Tiat Molek merupakan sahabat paling baik, kalau Tiat Molek tahu perbuatan kejam Tau Goan atas diri suami istri itu, belum tentu dia mau membantu. Persengketaan antara mereka tidak mau aku perdulikan, hanya aku ingin tahu pada saat Tau Goan ajak kau bersekutu, bagaimana jawabmu. Apa itu masih perlu ku jelaskan. Sudah tentu aku tolak. Kita berdua ingin melakukan sesuatu usaha besar, perlu apa minta bantuannya? Ya kita sudah mempunyai itu harta kekayaan, Tau Goan, tidak perlu takut kalau sampai tidak dapat mengumpulkan orang kuat. Kau juga jangan girang lebih dulu, kita masih harus berlaku hati-hati. Kenapa? Harta kekayaan Ong Pek Tong itu, separuhnya merupakan harta kekayaan keluarga Tau, sewaktu Ong Pek Tong berhasil menghancurkan markasnya di Gunung Huihausan. Tau Goan adalah keturunan keluarga Tau, sudah tentu tahu hal itu. Sekarang ia bermaksud hendak menjadi raja di kalangan rimba hijau, barangkali juga menginginkan harta kekayaan itu. Aku mendengar kabar bahwa ia sedang mencari keterangan di mana tempat tinggalnya Tiesui. Kalau begitu kita harus turun tangan lebih dulu. Nanti setelah Tau Goan menemukan tempat ini, kita sudah bawa pergi harta kekayaan itu untuk kabur sejauh mungkin. Apakah kau dapat menjamin sepenuhnya, bahwa cucu perempuan Tiesui itu benar-benar akan datang untuk menyerahkan gambar petanya dan mau menjadi pembantumu? Cintanya ia terhadap Bong Jie, kau juga sudah menyaksikan dengan matu kepala sendiri. Aku berani katakan pasti akan berhasil. Heh, heh, ada beberapa hal yang kau masih belum ketahui. Apa? Anak piatunya Kain Goan Siu, pada satu bulan berselang sudah datang kemari, menumpang kepada Tiesui. Justru karena Tiesui ingin menikahkan cucu perempuannya dengan bocah itu, maka ia berlaku demikian kasar dan benci terhadap Bong Jie. Oh, kiranya begitu. Entah bagaimana bocah itu bisa lolos dari Golok atau Goan? Hal itu aku tidak tahu. Nona Tiesui itu hanya mengatakan hal demikian, mengenai terbunuhnya suami istri Kain, ia tidak mau memberikan keterangan selanjutnya. Ia berani menentang kehendak yayanya, untuk tidak menikah dengan bocah itu, dapat dilihat kecintaannya dan ketulusan hatinya terhadap Bong Jie. Yang mengherankan adalah sikapnya Bong Jie, semula ia sangat cemburu, bahkan hendak mencari bocah Shikin itu untuk mengadu jiwa. Baiknya ia tidak berlaku sembrono, kalau tidak urusan besar kita akan rusak olehnya. Haha, bocah Shikin itu diam-diam menjadi pembantu kita, hari ini aku baru tahu. Cuma, hal ini mungkin belum disadari oleh bocah itu sendiri. Mendengar itu hati Kain Paksin menjadi panas, ia gusar sekali karena dirinya telah diperalat oleh kawanan orang jahat itu. Sebelum ia dapat bertindak lebih jauh, laki-laki berewokan itu mendadak berkata dengan suara pelahan, SST, mereka datang. Jangan bicarakan urusan togoan dengan keluarga Kain. Benar saja, tidak antara lama terdengar suara tindakan kaki, dan Tie Poleng muncul ke kamar itu bersama laubong. Laki-laki berewokan itu dan laki-laki Shikin itu dengan wajah berseri-seri menyambut kedatangan mereka seraya berkata, Nona Tie, kenapa tidak duduk lagi sebentar? Apakah kau hendak pulang sekarang juga? Sudah terlalu lama aku keluar, aku takut kalau dicari oleh Yaya. Yayamu nampaknya terlalu mengekang kau, anak sudah dewasa masak takut akan terbang? Heh, heh, aku harap gadis seperti kau ini ada satu hari nanti bisa menjadi keluargaku. Selembar muka Tie Poleng merah semeringah, sejenak kemudian ia baru bisa berkata, Yaya mengekang aku, itu juga disebabkan karena ia sayang terhadapku. Paman lau, Paman tokoh, ada satu hal yang aku ingin minta tolong dari kalian. Nona, kau terlalu merendah. Kita semua ada orang-orang sendiri, katakan saja, Tie Poleng dengan perlahan menyentuh lau bong, pemuda itu lantas berkata, Ayah, urusan itu sudah selesai. Nona Tie ingin tahu tindakan apa selanjutnya yang harus diselesaikannya. Oh, sudah beres? Inilah barangnya Ayah, terimalah ini. Kempeksin perhatikan semua pembicaraan mereka, samar-samar ia dapat melihat bahwa barang yang diberikan pemuda Silawit itu kepada ayahnya adalah segulungan kertas, mungkin adalah gambar peta tempat menyimpan harta kekayaan itu. Laki berewokan itu setelah menyimpan gambar peta tersebut lalu berkata, Kami merasa sangat bersyukur atas bantuan Nona. Nanti malam aku akan adakan kunjungan ke tempat yayamu. Tie Poleng lantas berkata, Jangan, jangan. Sewaktu urusan begini kau tidak boleh datang secara terang-terangan. Apa yang ku katakan kunjungan adalah menurut peraturan dunia Kang O? Setelah urusan selesai, aku nanti tinggalkan surat pernyataan maaf padanya. Barangkali YAYA akan tahu juga. Jangan sekali-kali kalian turun tangan terhadap YAYA, inilah permintaanku satu-satunya pada kalian. Tidak pandang muka padiri, juga perlu melihat muka buddhanya. Mana berani aku bikin retak persahabaran dengan nyayamu? Hanya dalam soal ini kita sudah bertekad harus berhasil, kalau tidak ingin memperburuk persahabatan kita, terpaksa kita minta bantuan Nona lagi. Asal kalian tidak akan turun tangan terhadap YAYA, apa yang kau kehendaki akan kuturuti. Apabila segala urusan telah beres baru aku nanti akan minggat ikut kalian. Barang ini kau simpan baik-baik. Jam tiga tengah malam kita nanti bekerja menurut rencana. Ken Paksin coba pasang meta, tapi tidak melihat barang apa yang diberikan kepada TIE Poleng. Dan kata-kata selanjutnya tak kedengaran, laki-laki berewokan itu hanya berbisik-bisik di telinga TIE Poleng hingga tidak dapat didengar olehnya. Cuma encilengnya itu nampaknya agak keberatan, tapi akhirnya anggukan kepalanya. Setelah TIE Poleng pamitan pulang, Ken Paksin buru-buru merosot turun dari atas pohon dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh, ia lari balik ke tempatnya semula. Tidak antara lama ia nampak encilengnya sudah balik dengan tindakan terbirik-birit. Pikiran Ken Paksin kusut, ia tidak tahu bagaimana harus berkata kepada TIE Poleng. Apa yang menjadi pusat perhatiannya sekarang bukanlah soal pertemuannya Seng Enci dengan pemuda Shilawi itu, melainkan soal rencana apa yang mereka hendak lakukan. Dan bagaimana mereka hendak pergunakan tenaga encilengnya dalam menghadapi ayanya? Ia tahu bahwa encilengnya sudah bukan seperti anak-anak lagi, soal apa saja memberitahukan padanya, sedangkan ia sendiri juga tidak boleh berlaku terang-terangan untuk meminta keterangan kepada Seng Enci itu. Tiba-tiba perasaan aneh timbul dalam hatinya. Encilengnya itu sebetulnya merupakan seorang yang paling dekat dengannya, tapi sekarang mendadak telah berubah menjadi sangat asing, ia sungguh tidak nyana bahwa encilengnya itu bisa berkomplot dengan orang luar yang telah menggunakan dirinya. Ia menganggap masih merupakan urusan kecil, selain daripada itu hendak mengarah yayanya sendiri. Tie puleng rupa-rupanya dapat melihat perubahan sikap pemuda itu, tanyanya sambil ketawa, Sia Osin, kenapa kau diam saja? Apa kau tidak senang? Encileng, kau tidak tahu betapa cemas hatiku menantikan kau. Kenapa begitu lama sekali kau omong-omong dengan keluarga lau itu? Eem-em, aku masih mengira kau tidak ingin pulang. Pemuda itu sengaja memberikan Seng Enci satu kesan seolah-olah ia sedang dicemburui, pada sebetulnya cuma untuk menutupi perasaan hatinya agar Encinya tidak terlalu mencurigainya. Tie puleng benar saja lantas ketawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, Toh tidak terlalu lama bukan? Ku khawatirkan kalau-kalau nanti kau cemas terhadapku, maka buru-buru aku pulang. Sia Osin, terima kasih jangan sampai kau merasa cemas atau kurang senang terhadapku. Walaupun semua perkataannya itu diucapkan dengan paras berseri-seri dan berlaku seperti biasanya yang suka menggoda, tapi Ken Paksin masih dapat melihat bahwa sikapnya itu berbeda dengan biasanya, ketawanya pun tidak wajar seperti dibikin-bikin. Ken Paksin terpaksa unjukkan senyumnya, ia lalu berkata, Kata-katamu tidak lama. Lihat matahari sudah doyong ke barat. Aku menunggumu terlalu lama tidak apa, hanya ku takut yeayya nanti cemas sekali menunggu kita. Kalau yeayya tahu kita pulang bersama-sama, hatinya pasti gembira. Tidak nanti ia akan mengomel. Meski di mulutnya ia mengatakan demikian tapi terang ia sudah merasa takut. Ia mempercepat jalannya, menunjukkan sikap yang terburu-buru. Dua anak muda itu dengan dua pikiran berlainan, berjalan pulang dengan menglisu. Akhirnya tie poleng yang memecahkan kesunyian itu, ia bertanya, Sia Osin, kau agaknya sedang memikirkan sesuatu, benarkah itu sebaliknya, Enci sendiri yang nampaknya banyak memikirkan sesuatu. Sungguh kau licin sekali. Aku katakan kau, akhirnya kau juga mengatakan aku. Asal kau mau bantu aku merahasiakan halku terhadap yeayya, apalagi yang perlu aku pikirkan? Pikiran Ken Pek Sin agak bimbang. Ia memikir sekian lama, baru berkata, Enci Leng, aku, aku, sebetulnya ingin menanya sesuatu padamu. Eh Sia Osin, hari ini kau kenapa? Kau ingin tanya apa? Terus terang saja. Kenapa mesti gelagapan dulu ya? Aku ingin bertanya padamu, Yeayya ataukah laubong yang lebih sayang padamu? Apakah maksud perkataanmu ini? Maaf, aku tidak pandai bicara. Maksudku ialah begitu, kenapa kau mendadak berpikir demikian? Yeayya begitu bengis, melarang kau mengadakan perhubungan dengan dia, tapi kau sebaliknya dengan segala daya upaya akhirnya mencuri-curi pergi juga menjumpai dia. Aku merasa bahwa di dalam hatimu, tentu sudah pandang laubong lebih penting daripada Yeayya. Tie Poleng menghela nafas, ia berkata, Siausin kau tidak mengerti. Justru karena tidak mengerti inilah maka aku baru bertanya padamu. Sejak kecil aku hidup bersama Yeayya, dalam dunia ini tidak ada yang lebih dekat dan lebih sayang lagi kepadaku selain Yeayya. Tapi Yeayya kini sudah lanjut usianya. Ia toh tidak dapat menemani aku untuk selama-lamanya? Oh kiranya kau, kau. Tie Poleng lantas merasa malu dengan setengah geli ia menyaut. Siausin, kau jangan memikirkan yang bukan-bukan. Aku tidak berkata bahwa di kemudian hari aku harus menikah dengan laubong, tapi setidak-tidaknya aku toh harus mempunyai beberapa orang sahabat. Kita ada anak-anak orang Kang Ou, di kemudian hari tentunya juga akan berkecimpungan dalam dunia Kang Ou. Keadaan Yeayya sekarang ini seperti sebuah pohon besar yang masih bisa mengayomi aku. Tapi kalau pohon itu sudah lapuk dan rubuh, bukankah aku harus belajar berdiri sendiri? Siausin, ini ada ucapan yang timbul dari dalam hati nuraniku, karena telah kuanggap kau sebagai saudara sendiri, maka aku baru mau beritahukan ini padamu. Kau jangan salah paham dulu, mengira aku telah menyumpai Yeayya. Berkata sampai di situ, matanya Tie Poleng nampak merah. Ken Paksin diam-diam juga menghela nafas, ia lantas berkata dengan suara pelahan. Ya, aku mengerti. Ia bukan saja sudah mengerti perkataan yang diucapkan oleh Encinya itu, bahkan ia juga mengerti apa yang dipikirkan dalam hati Seng Enci yang belum diucapkan. Ia tahu bahwa ucapan Tie Poleng yang mengatakan di kemudian hari belum tentu akan menikah dengan Laubong, sebetulnya cuma merupakan satu alasan saja, padahal ia sudah bersedia hendak sehidup semati dengan pemuda idamannya itu. Ia membutuhkan sebuah pohon besar sebagai pengayom bagi dirinya, pohon besar itu adalah Laubong. Justru karena ia mengerti baik isi hatinya Tie Poleng, maka banyak perkataan lainnya juga tidak berani dikeluarkan lagi. Tie Poleng berkata pula sambil ketawa. Sia Osin, kau tidak bisa disamakan dengan Yeayya. Kau toh tidak akan membenci Laubong dengan secara membabi buta, bukan? Pengetahuan Enci lebih tinggi daripadaku, orang yang kau cintai sudah tentu bukanlah orang jahat. Tapi Yeayya mengatakan bahwa mereka ada orang-orang yang tidak diketahui asal-usulnya, apakah kau pernah mencari keterangan tentang diri mereka? Tie Poleng kerutkan keningnya, lalu menanya. Apakah Yeayya yang memintakah supaya mencari keterangan dariku? Ken Paksin ingat semua ucapan dari orang-orang itu, dalam hati merasa pilu, ia berkata, bukannya Yeayya yang menyuruh aku mencari keterangan, tapi adalah aku sendiri yang merasa tidak tentram. Oh, ada urusan apa yang telah menimpa diriku sehingga membuat hatimu tidak tentram? Apakah kau benar-benar akan turut perkataan Yeayya buat mengekang diriku? Bukan itu yang kumaksudkan. Aku pikir, kalau kau ingin bersahabat dengan Lawu To'ako, setidak-tidaknya harus tahu keadaannya itu ada lebih baik. Yeayya selalu banyak curiga, mengatakan orang tidak terang asal-usulnya, Hektometer, kalau mau dikata tidak benar perjalanannya, bukankah keluarga Tie dan Lawu juga serupa saja? Oh, kiranya mereka juga dari kalangan rimba hijau? Memangnya kenapa? Yayaku adalah berandal besar dari kalangan rimba hijau, ibumu juga pernah menjadi anak perempuan Bengcu dari rimba hijau. Aku cuma berkata sepatah saja, kau sudah marah padaku. Tie Poleng juga merasa bahwa sikapnya terhadap anak muda itu agak keterlaluan, maka lantas memberi keterangan. Sia Osin, aku bukan marah terhadap kau, aku hanya katakan ia ia. Em, aku tahu kau dengar perkataan I.A.Y.A., hingga dalam hatimu sudah mempunyai kesan jelek terhadap diri Laubong. Sebetulnya, dia bukan orang jahat, meski ia dari kalangan rimba hijau, ia mempunyai cita-cita tinggi, pula berjiwa besar dan juga suka bersahabat. Aku katakan padanya bahwa kau telah banyak membantu aku, ia juga merasa berterima kasih padamu, sehingga ia ingin ikat tali persahabaran dengan kau. Kalau enci katakan dia adalah seorang baik, sudah tentu tidak akan salah, berkata Kane Paksin sambil ketawa, namun dalam hatinya telah berpikir, apa berjiwa besar, ketika aku baru tiba ia pernah ingin mencari aku untuk mengadu jiwa, kau toh masih memuji dirinya. Tapi karena Tie Poleng memuji begitu muluk, apakah ia harus mencelah diri Laubong di depan enci lengnya? Dua orang itu berjalan sambil mengobrol, dengan tanpa dirasa sudah tiba di depan pintu rumahnya. Tie Sui berdiri di depan pintu, begitu melibat mereka lantas menanya, kemana saja kalian pergi bermain, mengapa sampai begitu lama? Aku sedang berniat mencari kalian. Tie Poleng lantas menjawab sambil ketawa. Ya ya, sudah satu bulan lebih aku tidak keluar pintu, hatiku sangat pepat. Hari ini aku ajak Xiaoxin pergi bermain ke atas gunung, sekalian melatih ilmu silat. Tie Sui lalu menanya kepada Kane Paksin. Xiaoxin apa dia tidak mendusta? Kane Paksin bersangsi, tapi di bawah lirikan metu, Tie Poleng terpaksa ia membohong. Tidak. Enci Leng sungguh cerdas, hari ini dengan aku berlatih ilmu silat Ngo Him Chiang Hoat, ilmu meringankan tubuh keturunan keluarga ku, sehingga ia sudah paham semuanya. Tie Poleng berkata sambil menyongkan mulutnya. Ya ya akan selalu percaya omongan Xiaoxin saja, tidak percaya omonganku, kalau tidak ada apa-apa ya sudah. Lekas sedia makanan. Di waktu biasanya kalau Tie Poleng berlaku ailment terhadap yayanya, asal tidak melanggar kesalahan besar, yayanya selalu berkata manis sambil ketawa-tawa, tapi kali ini sikapnya sangat berbeda dengan biasanya, nampaknya dingin sekali. Sewaktu ketiga orang itu sedang makan, mereka masing-masing tenggelam dalam urusannya sendiri-sendiri. Tie Sui tidak banyak bertanya, Tie Poleng hanya bicara sedikit. Kein Paksin sama sekali tidak bersuara, yang belakangan ini, terus makan sambil tundukan kepala. Sehabis makan malam Kein Paksin terus masuk ke kamarnya. Ia rebahkan diri di pembaringan dengan pikiran kalut dan kusut, bulak-balik sampai tidak bisa tidur. Kentongan sudah berbunyi, menunjukkan tepat pukul 2.30 malam. Satu jam lagi berarti jam 3, itulah waktunya yang telah ditetapkan untuk Tie Poleng berkumpul dengan orang Shilau dan anaknya beserta itu orang Shitokou. Mereka telah bersekutu akan membawa kabur harta besar yang tersimpan dalam gua yang telah disimpan Tie Sui selama berpuluh-puluh tahun itu. Di waktu-waktu begini, lantas terbayang-bayang semua kejadian tadi siang dalam otaknya Kein Paksin. Terutama itu adegan terakhir, kejadian di mana orang Shilau itu telah memberikan semacam barang kepada Tie Poleng, yang diberikutkan kata-katanya bahwa barang itu harus digunakan oleh Tie Poleng untuk membuat Tie Sui tak berdaya. Dalam hati Kein Paksin lalu berpikir, meski Enciling kata tak akan melukai yayanya, tapi apakah ia tidak mengetahui kalau orang Shilau itu sebenarnya ada mengandung maksud tidak baik. Mereka telah bersekutu akan merampas harta besar itu, dengan sendirinya apapun dapat mereka lakukan. Entah barang apakah yang telah mereka berikan kepada Encilingnya? Jikalau Encinya pun sampai tertipu oleh mereka dan sampai melakukan perbuatan jahat yang tak disengaja mencelakakan yayanya, apakah itu bukan merupakan suatu dosa besar yang tak mungkin terhapuskan? Benar, sekalipun aku telah berjanji tidak akan memberitahukan rahasia ini kepada YAYA, tapi mengingat perkara sekarang ini bukan lagi soal biasa apakah pernah aku terus tutup mulut tidak mengisiki kepada YAYA kalau mereka akan datang malam ini. Ia lantas membayangkan betapa mengerikan kejadian yang akan disaksikan oleh metu kepalanya sendiri nanti malam, andai kata barang itu adalah racun. Tapi orang-orang itu mengatakan bahwa barang itu adalah obat pulas, lalu digunakan Tiapoleng, bukankah itu sama berarti orang-orang jahat itu telah meminjam tangan Tiapoleng mencelakakan kakeknya sendiri? Benar, meskipun tidak binasa, orang-orang itu bisa mendapatkan barang kekayaannya, kemudian Tiapoleng mau tak mau tentu akan diajak pergi bersama-sama mereka. Ia akan kehilangan Encilingnya sudah lah pasti, tapi itu masih tidak mengapa. Bagaimana nanti dengan kakek Tiapoleng? Apakah orang tua yang sudah sedemikian lanjut usianya ini dapat bertahan menderita demikian hebatnya? Karena dengan demikian bukankah sama berarti, selain kehilangan harta, pun cucu kesayangannya, yang disayang dimanjakan sejak dia masih anak-anak akan lenyap pula? Yang terberat dan harus dipikirkan sekarang ini olehnya bahwa, menurut keterangan orang-orang itu musuh besar pembunuh ayah ibunya akan datang juga mencari harta tersebut. Tak dapat dibayangkan apabila ia sampai bertemu orang itu yang tentunya kini telah kembali kesehatannya. Apakah ia bisa luput dari bahaya kekejaman orang itu? Lalu Tiesui apakah bisa diam berpeluk tangan melihat saja? Tentu tidak. Tapi dengan demikian berarti dia harus juga turut berkorban tanpa mengetahui urusan. Memikir demikian ia lalu memutuskan akan memberitahukan kepada Tiesui, supaya dapat dipikirkan bersama daya upaya apa sebaiknya akan dilakukan nanti guna menghadapi orang-orang semacam perampas-perampas harta itu. Tapi terpikir pula olehnya hal Tiepo Leng, apakah enci Lengnya tidak akan membenci mendendamnya? Selagi terbenam dalam keragu-raguannya itu tiba-tiba daun jendela kamar terpentang. Lalu sesosok tubuh melayang masuk. Bukan main terkejutnya Ken Pek Sin, tapi sebelum ia buka mulut orang itu sudah hulap-hulapkan tangannya sambil berkata dengan suara perlahan, Siao Sin jangan berisik ini aku. Meminjam sinarnya Seng Rembulan Ken Pek Sin melihat, orang itu ternyata bukan lain daripada Tiesui adanya. Yang tidak dimengerti olehnya, mengapa orang tua itu berbuat demikian di rumahnya sendiri? Mengapa ia datang seolah-olah lakunya pencuri? Sementara itu Tiesui telah berkata pula, Siao Sin jangan kau kaget. Duduklah, aku akan menanyakan sesuatu darimu. Ken Pek Sin merasa hatinya tak karuan kala itu, ia lantas menduga kalau ada apa-apa atas dirinya Tiesui ini. Tapi belum lagi ia buka mulut hendak bertanya, kembali telah keduluan oleh Tiesui. Hari ini adakah kau merasa gembira pesiar jauh-jauh bersamaan cilengmu? NG, ia gugup Ken Pek Sin menjawab. Ya, gembira mau tak mau ia harus menjawab demikian. Wajah Tiesui si orang tua mendadak berubah. Rasanya tidak demikian katanya dengan sikap sungguh-sungguh. Kalau kau memang gembira mengapa setelah berada di rumah kau kelihatan lesu dan masyul? Kini Ken Pek Sin benar-benar bingung. Dalam keadaan begini ia tak tahu bagaimana harus berbuat. Itu adalah urusan yang menyangkut diri encilengnya. Tapi ia pun telah yakin bahwa urusan tak dapat disembunyikan lebih lama lagi. Tiesui yang melihat Ken Pek Sin bingung, kembali berkata, Aku tahu kau anak baik, dan tentu tidak mungkin mau menutupi rahasia penting di hadapanku. Coba kau kata, tadi siapa apa yang kau temukan dalam gunung-gunungan itu? Bicaralah dengan terus terang. Mendengar pertanyaan ini Ken Pek Sin seketika lantas mengetahui kalau Tiesui tentunya telah memeriksa hartanya, Dan meski Tiesui telah menutup rapi-rapi tempat penyimpanan harta itu, Orang tua tersebut masih tak dapat dikelabui, Maka terpaksa ia menjawab, Adalah encileng yang minta aku membantunya membuka tutup gua itu, Aku, aku, sama sekali tidak kuingini barang-barang itu. Oh kiranya poleng juga telah beritahukan asal-usul harta itu padamu. Ya, barang-barang itu sebetulnya memang milikmu. Tapi tahukah kau mengapa tak ku beritahu siapapun, Sekalipun ibumu. Ya, ya tak perlu menjelaskan itu padaku. Aku, aku. Jangan ini itu. Sekalipun kau tidak bisa kata aku sebetulnya sudah tahu semua. Bukankah siang tadi kau ada pergi ke rumah keluarga lau di sana? Betul tidak? Ken Pek Sin merasa tak berdaya. Benar, akhirnya ia memutuskan akan berterus terang juga. Benar, ya, ya, tapi cuma Enci sendiri yang masuk. Enci belum tahu kalau keluarga lau itu adalah orang-orang jahat semua hingga mau saja disuruh-suruh oleh mereka. Kau, ya, ya, janganlah kau terlalu salahkan dia. Oh begitu dengan diam-diam telah pergi mengadakan pertemuan rahasia dengan si bangsat kecil itu dan kau masih mau mintakan ampun buat dia? Air, air sayang sekali Buddha itu tidak bisa berdakan mana yang baik dan mana jahat. Sejenak Tiesui berhenti, ia menghela nafas, lalu melanjutkan pula. Kera bagaimana akanku hajar dia nanti adalah urusanku, tidak perlu kau perdulikan. Aku sekarang mau tanya, tadi siang, bukankah mula kau disuruh jaga di luar tapi kemudian di luar tahu encilingmu kau lantas curi dengar pembicaraan mereka? Apa yang kau dengar? Cobalah kau ceritakan padaku. Kempeksin sekali lagi terperanjat. Ya, ya, ia berkata, kiranya siang tadi kau juga telah pergi ke rumah keluarga lau itu? Aku adalah orang tua yang telah banyak makan asam garamnya penghidupan. Masakah untuk menilik sepak terjangnya anak-anak muda saja sampai memerlukan banyak tenaga dan harus melihat dengan metu kepala sendiri? Aku tahu aleng pergi seorang diri, sudah tentu dia memerlukan tenagamu untuk menjaga dari jauh supaya tidak sampai ketahuan olehku. Lalu, jikalau kau tidak curi dengar pembicaraan mereka, dari manakah kau bisa tahu kalau keluarga lau itu terdiri dari orang-orang yang tidak baik kelakuannya? Itu cuma duga-dugaanku saja, belum berani pastikan kalau mereka orang jahat. Mungkin juga dugaanku tadi keliru. Tapi, sebenarnya memang aku telah mendengar pembicaraan mereka, antaranya dapat ku tangkap mereka hendak mempergunakan dirinya M. Cileng buat membantu usaha mereka melihat-lihat dari dalam. Lalu secara singkat dituturkannya semua apa yang telah didengar dan diketahuinya. Kiranya Tokkowu sudah akan buka kedok kesatria budimannya, dan sekarang bermaksud akan turut komplotan orang-orang jahat itu dalam perampasan harta kita. Tiesui berkata demikian sambil ketawa dingin. Kempeksin terus bertanya. Apakah orang pertengahan umur itu yang kau sebut Tokkowu? Kempeksin sebenarnya telah pernah mendengar dari ayah dan ibunya bahwa Tokkowu dan adiknya perempuan Tokkowu adalah dua orang yang telah merupakan sepasang pendekar dengan nama harum dalam rimba persilatan. Mereka dengan Toan Hekji suami istri adalah sahabat-sahabat baik, tetapi waktu ini ia sudah tidak ingat siapa adanya orang yang disebut Tokkowu tersebut. Tiesui berkata, orang pertengahan umur si Tokkowu yang berdandan sebagai pelajar, yang membawa kipas dijadikan senjata, kecuali Tokkowu tidak ada orang lain lagi. Biarlah. Tak peduli tai hiap tak peduli sia oh hiap. Pokoknya siapapun yang berani menggila di atas kepalaku, bagiannya adalah kepalan atau senjata goloku. Coba katakan, kapan mereka akan kemari? Yeaya, Kane Paksin dengan Roman heran bertanya, dari siapa Yeaya tahu kalau mereka akan datang kemari? Ia masih belum mau menceritakan perbuatannya Tie Poleng yang telah menyerahkan gambar tempat penyimpanan harta besar itu kepada orang tua ini. Tiesui berkata, Perginya aleng ke rumah keluarga lau tidak perlu kutanyakan darimu. Aku telah dapat membayangkan bagaimana dan apa yang telah dilakukannya di sana. HMM. Mereka telah mengetahui tempat disimpannya harta kita mustahilah kalau mereka tidak datang kemari. Kane Paksin mengagumi sekali orang tua yang berada di hadapannya. Diam-diam dalam hatinya ia berpikir, memang benar kata peribahasa bahwa jahe tua itu pedas. Yeaya cuma mengetahui hartanya dibongkar orang, lantas mengetahui segala galanya. Mengira bahwa Tiesui telah mengetahui banyak dalam hal itu, ia merasa tak perlu lagi menutup lebih lama rahasiaan cilengnya, Maka dengan cepat lantas berkata, mereka akan datang jam 3 malam ini. Tiesui melongo keluar jendela. Bagus ya berseru. Kalau begitu, masih ada tempo setengah jam buat kita berjaga-jaga. Akan kutanya lagi sebelum pergi, apa cilengmu sudah berkata sedia akan membantu mereka? Kane Paksin merasa serba salah, setelah menimbang-nimbang akhirnya mengaku juga. Tentang ini, ia berkata, ya, cileng tapinya sudah memberi nasihat pada mereka supaya jangan merusak persahabatan dengan I.A.I.A. Ia, ia, ia masih menyayang I.A.I.A. Aku tidak suruh kau ucapkan segala perkataan yang tak ada gunanya. Katakan saja dengan pendek bagaimana kira mereka menyuruh cilengmu buat mencelakakan aku. Ayah laubong memberikan enceleng sesuatu, tapi aku belum tahu entah barang apa yang diberikan kepadanya itu. Mendadak Tiesui memberi isyarat supaya Kane Paksin tidak bicara terus. Dengan sebat dan cepat dikoyaknya kain gorden yang ada di dekatnya, lantas dikepal dan dijadikan dua gulungan, seterusnya dimasukkan ke liang hidungnya Kane Paksin. Mari ikut aku katanya, dan ia lebih dahulu lompat keluar melalui jendela. Kane Paksin melihat kelakuan orang tua itu heran, ia lantas berpikir, apakah orang-orang itu sudah datang? Atau apakah I.A.I.A. sudah dapat tendus baunya obat pulas mereka? Ia berpikir demikian, namun kakinya terus berjalan mengikuti Tiesui. Melalui sebuah kamar lagi, akan tibalah mereka di bagian belakang kamar Tiesui. Kane Paksin cepat-cepat pasang mata. Segera dilihatnya ada sesuatu bergerak-gerak di bawah jendela kamar tidurnya Tiesui. Tak dapat dilukiskan betapa risau dan kacaunya perasaan Kane Paksin kala itu, bagai akan terlompat keluar hatinya mengetahui siapa yang berdiri di muka jendela kamar Tiesui itu. Ingin ia berteriak, tetapi tenggorokannya serasa tersumbat. Memang benar, di situ, di muka jendela kamarnya Tiesui, ada seseorang sedang bekerja. Rupanya saat itu orang itu sedang akan menyulut obat pulas. Yang membuat Kane Paksin kaget ialah, orang itu bukan laubong bukan pula ayahnya pemuda titik Shilawi itu, melainkan adalah ncilengnya sendiri, Tie Poleng cucunya Tiesui. Tangan Tie Poleng kelihatan sedang memegang sebatang tempurung bambu yang panjang, asap putih mulai nampak mengepul dari lubang tempurung tersebut, terus masuk bagai seberkas sinar ke dalam kamarnya Tiesui melalui lubang-lubang jendela itu. Tidak kelihatan tegas bagaimana sikap dan perubahan penyulut obat pulas itu, cuma badannya saja yang nampak terus bergetar, rupanya ia masih ragu-ragu namun terus memaksa menguatkan hati dan bekerja. Pintar adalah ayahnya pemuda Shilawi itu. Ia cukup mengetahui bahwa dengan obat pulas biasa saja takkan ada artinya apa-apa buat Tiesui. Maka sengaja diberikan obat keras, yang spesial dibuatnya sendiri, kepada Tie Poleng untuk membuat Tiesui terbius lama. Tak perlu kiranya kami tuturkan bahwa, siapapun yang mengendus baunya atau kemasukan asap obat tersebut tentu akan kontan mengelepak pingsan dan baru akan siuman setelah disuruh tidur pulas selama beberapa jam. Obat tersebut dibuatnya sedemikian rupa pula sehingga orang yang menjadi korbannya, sekalipun sudah siuman, masih harus memerlukan waktu 12 jam lagi baru bisa pulih kembali kekuatannya seperti sedia kalah. Tie Poleng sudah meminta kepada mereka supaya mereka tidak sampai mencelakakan diri kakeknya, karena itu ia kini berani melaksanakan titah orang silau tersebut untuk menuruti rencana bersama, sekalipun dengan perasaan yang tidak enak sekali. Bagaimana kalau sampai ya-ya kenapa-kenapa? Justru karena pikirannya demikian, di waktu meniup asap obat tersebut ke dalam kamar kakeknya, badannya terus nampak bergetar. Jelas ia masih sayang kakeknya, namun karena terpaksa, demi kekasihnya ia telah kuatkan hatinya meniup dan meniup terus. Kelakuannya demikian sebetulnya ada menguntungkan sedikit dirinya, sebab dengan begitu Tie Sui Jadip tahu bahwa Seng Cucu berbuat demikian karena terpaksa. Amarahnya agak meredah juga. Adalah Ken Pek Sin yang masih berdiri bagaikan patung, ia khawatirkan sangat keselamatan ncilengnya. Ia tidak tahu dengan care bagaimana nanti Seng Kakek akan menghukum cucunya. Lalu bagaimana perasaan ncilengnya jika mengetahui dirinya telah dipergoki oleh kakeknya yang berada bersama-sama dengan dia? Inilah perasaannya Ken Pek Sin, yang takut dicuriget telah mengadukan semua rahasia Tie Poleng kepada kakeknya. Selagi masih memikirkan keselamatan Seng Nci, mendadak terdengar suara ting yang amat nyaring. Kiranya, Tie Sui telah tak dapat tahan memperhatikan terus kelakuan cucunya, dengan sebuah uang logam telah menyambit tempurung yang dipegangi cucunya. Tie Poleng terperanjat. Ia cepat menoleh ke belakang dan segera terlihat olehnya siapa berdiri di situ. Seng Kakek, dengan paras pucat pasi dan jenggot gemetaran telah berdiri di dekatnya, Ken Pek Sin berada agak jauh daripadanya. Ketakutan Tie Poleng bukan kepalang. Baru ia akan berseru, Yeaya, Seng Kakek tersebut telah mendahulunya dengan berkata sinis, Kau masih anggap aku sebagai yeayamu. Bagus sekali kelakuanmu, heh. Telah ku pelihara, ku didik, ku besarkankah sampai dewasa, Sekarang begitukah balasmu terhadapku? HMMM. Tie Poleng jatuhkan dirinya di depan Seng Kakek sambil menangis terseduh-seduh. Yeaya katanya sambil terus meratap, Bunuhlah aku. Ambillah nyawaku. Aku yang berdosa besar aku, Aku, sebetulnya sekali-kali tiadaku bermaksud akan mencelakakan dirimu. Ken Pek Sin buru-buru menghampiri, Ia lekas memegang lengan Tie Sui yang hampir memukul. Yeaya, jangan demikian ia berseru. Enci Leng memang telah terbujuk oleh kata-kata manis, Tapi pandanglah mukaku Yeaya, Ampunilah kesalahannya sekali ini. Tie Sui gerakan lengannya mengebas tangan Ken Pek Sin yang mencekalinya Sementara tangan kirinya tetap masih memukul Tie Poleng dengan cepat. Yeaya, jangan Ken Pek Sin kembali berteriak, Lantas menubruk Tie Sui untuk mencegah, Namun sudah tak keburu. Tie Poleng menggeletak numprah di tanah, Mukanya pucat. Dengan lekas yang menghampirinya, Dan memondongnya jauh-jauh dari Tie Sui. Setelah diperiksa, Ternyata sedikit pun tak ada tanda-tanda darah, Urat nadinya pun masih bergerak normal, Hanya tubuhnya saja yang rupanya lemas kehabisan tenaga. Tie Sui yang dalam keadaan murka ternyata masih tidak sampai hati buat membunuh Seng Cucu. Ia hanya menotok jalan darah Seng Cucu supaya tidak bisa bergerak saja. Jadi, sekalipun Tie Poleng tak dapat gerakan badannya, Tapi indrah dan perasaannya masih bekerja secara normal, Dapat mendengar dan menyaksikan sikap dan perkataan kakeknya, Pikirannya masih terang. Tie Sui sudah berkata pula sambil menghela nafas, Sia Wosin, aku masih memandangmu. Sekarang takanku apa-apakan dia. Tapi nanti, setelah dapatku bekuk bangsat kecil itu, Ada perhitungan tersendiri yang akan kubuat dengannya. Sekarang, ikatlah dia jangan sampai dia lolos. Sudahlah yaa yaa, Ken Pek Sin dalam kagetnya coba meredakan amarah Tie Sui. Sudahlah, jangan kau perlakukan dia keterlaluan. Kalau tidak diikat, Apakah kau senang melihat aku dengan metu kepala sendiri Menyaksikan dia bersepakat dengan orang luar menjual diriku? Kau ini seorang laki-laki yang tak ada guna. Tahumu cuma membela dan membela terus mencilengmu Yang sebetulnya tak patut kau bela mati-matian secara itu. Lekas, kalau kau tidak mau turun tangan Biarlah nanti aku kerjakan sendiri. Ken Pek Sin tidak berdaya. Yaa yaa jangan marah dulu, Terpaksa ia berkata, Biarlah akan ku carikan tambangnya lebih dahulu. Tidak perlu cari jauh-jauh, Tie Sui kata sambil keluarkan seutas tambang kasar. Ini, sudah ada padaku. Sebenarnya ku sediakan ini untuk meringkus si bangsat kecil lau itu. Tapi sekarang, biarlah kau pakai dulu buat ikat dia. Ikat dia di kamar, dengan kaki ranjang. Ken Pek Sin menurut, terpaksa ia memondong Tie Poleng Sementara hatinya diam-diam terus mengeluh. Celaka. Bagaimana nanti sikapnya terhadapku setelah jadi begini? Benar seperti apa yang diduga Ken Pek Sin, Tie Poleng sejak saat itu telah menaruh rasa benci dalam hatinya. Ia hanya menyangka bahwa rahasianya telah dibocorkan Ken Pek Sin. Ia mendongkol amat karena mulutnya tiada dapat dipergunakan untuk berkata-kata. Ia hanya bisa memandang Seng Adi Sin dengan sorot beringas. Ken Pek Sin merasa hancur hatinya. Ia tak berani menatap langsung paras mencinya. Dengan sekenanya saja ia membubat-bubat tubuh Seng Enci setelah berkata, Maafkan aku, Enci. Tie Sui tadi perintahkan Ken Pek Sin supaya mengikat Tie Poleng rat-rat pada kaki tempatnya. Tapi Ken Pek Sin orangnya tidak tegaan, Ia hanya mengikat dengan sekenanya saja dan tidak membuat ikatan mati. Sebenarnya, Tie Sui pun tidak nanti turunkan tangan kejam. Sewaktu menotok tadi saja sudah terbukti bahwa ia tidak sampai hati menyiksa cucunya, hanya mempergunakan sedikit tenaga sekedar buat ajar adat. Supaya Seng Cucu jangan kabur, disuruhnya Ken Pek Sin mengikatnya dengan tambang. Dalam keadaan demikian ia pikir tak perlu memeriksa lagi sekalipun toh telah diketahuinya kalau Ken Pek Sin tak mungkin mau mengikat keras, hal mana tidak dijadikan pikiran sama sekali olehnya. Malah ia seharusnya meski merasa girang sekali melihat kenyataan demikian, melihat sikap pembelaan Ken Pek Sin terhadap pencinya itu. Ken Pek Sin tidak berani menatap mukanya Tie Poleng lagi. Setelah mengikat secara sembarangan lalu ditinggalnya Seng Enci sendirian dalam kamar. Saat itu Tie Sui sudah memegang sebuah golok, dikirakan sudah hampir 30 tahun lebih lamanya senjata tersebut tergantung terus di atas tembok, dan baru sekarang akan dipergunakan oleh pemiliknya. Sambil menemang goloknya keluar, Tie Sui yang melihat Ken Pek Sin pun sudah menyelesaikan tugasnya, lantas berkata, Sia O Sin, sudah 50 tahun lebih tak ku pergunakan golok pusaka ini, mungkin malam ini dia akan merasa enaknya darah bangsat-bangsat yang akan menyatroni rumahku. Tie Poleng merasa sedih di hati mendengar ucapan Tie Sui, ia khawatir sekali. Bagaimana kalau sampai kakeknya benar-benar membuktikan perkataannya? Benar ia tidak suka orang-orang Shilau dan Toko itu mengapa-apakan Tie Sui, namun ia pun tidak menghendaki pula orang tua ini membunuh-bunuhi orang-orang tersebut. Terutama kecintaannya Laubong itu. Tie Sui sudah ajak Ken Pek Sin keluar. Kamar Tie Poleng dikuncinya dari luar, setelah berjalan beberapa lama ia berkata, Sia O Sin, ambil pedangmu. Malam ini kau harus bantu aku menghadapi musuh bersama-sama. Apa ya ya malam ini benar-benar akan membunuh orang? Menghadapi orang-orang jahat serupa mereka tidak boleh kita kenal istilah kasihan. Coba pikir saja, mereka terus akan rampas harta kita. Jikalau mereka kita pergoki secara berhadapan, apakah tidak mungkin mereka akan terus berlaku nekat untuk menyingkirkan kita sebagai pemilik harta yang mereka injar? Dan jika sudah begitu sekalipun tidak mau kita bunuh mereka, mereka pasti akan membunuh kita lebih dulu. Betul tidak? Ken Pek Sin berdiri termanggu-manggu. Ia tahu bertempur sudahlah mesti, dan tidak mungkin dapat dihindarkan pula. Apa yang dikatakan oleh Tiesui semua benar. Tetapi setelah dipikirkannya hubungan antara encinya dengan itu pemuda si Lau, ia lantas merasa tak enak sendiri. Ia masih melamun, Tiesui sudah berkata pula, nanti aku yang akan menghadapi dua orang tua itu. Dan kau, hadapilah Lau Bong si bangsat kecil itu dengan sungguh-sungguh, ingat, kau harus bisa selalu tenang. Tidak boleh ada rasa takut, pun tak boleh taruh belas kasihan. Kau harus gunakan tipu-tipu serangan yang paling ganas, yang paling mematikan. Baik sekali kalau kau bisa lekas-lekas mengakhiri pertempuran melawan bangsat kecil itu. Sia Osin, ingat, ini perlu. Bukan saja buat jaga nama baik keluargamu, pun hitung-hitung ku lepas kau buat menguji kepandayanmu. Jika kau tak mampu lekas-lekas akhiri pertempuran, lalu sebaliknya aku sebentar-sebentar, harus telik kau, berarti harus ku pecah perhatianku buat dua pertempuran, itu berat sekali bagiku. Kau harus pula sadar, bahwa ayah si bangsat kecil itu, dan si orang si toko itu, semuanya adalah merupakan orang-orang kuat nomor satu dalam kalangan persilatan. Mendengar kata-kata Tiesui yang bersemangat itu, Ken Pek Sin mulai bimbang. Dalam hatinya diam-diam ia mulai berpikir, kalau sampai aku membunuh laubong, bagaimana perasaan ncileng nanti terhadapku? Tapi, jikalau tak ku binasakan dia, itu pun keliru sebab dengan begitu seperti sengaja ku perberat beban IAIA. Bagaimana aku harus bertindak? Bagaimana jalan sebaiknya yang harus ku tempuh? Tiesui melihat Ken Pek Sin termenung lagi sudah berkata pula, ingat, bangsat kecil itu sekali-kali jangan kau pandang rendah. Untungnya sudah ku beri didikan selama sebulan ini kepadamu, dan ku lihat banyak kemajuan yang telah kau capai. Dalam menghadapinya kau boleh pergunakan tipu silat Ngo Him Chiang Hoat keturunan keluargamu, atau kalau bisa lebih baik kau keluarkan permainan pedang Toan Bukyam yang selama telah kuturunkan padamu. Perlu ku beritahu padamu, kelemahan bangsat kecil itu ialah, bagian bawah kurang dijaga teguh, dan kepandayan meringankan tubuhnya kurang sempurna. Ingatlah ini baik-baik. Ken Pek Sin terus menyahut baik, sementara dalam hatinya terus berpikir, ya, laubong lebih tua daripadaku, dan badannya lebih tegap pula dariku. Entah mampu atau tidak aku berusaha nanti kalau tidak dapatku binasakan dia paling banter aku yang harus mati. Aku belum lagi berhadapan dengan orangnya mengapa sudah harus takut atau mengasihaninya lebih dulu? Setelah berpikir demikian ia lalu mengambil suatu keputusan. Setelah berhadapan dan mengadu kekuatan baru kemudian melihat keadaan pula. Namun demikian, hatinya masih belum bisa ditenangkan, ia masih khawatirkan keretakan persahabatan antara ia dengan Tie Poleng. Dengan Tiesui tahu-tahu ia sudah tiba di tempat penyimpanan harta, menelat perbuatan Tiesui, ia pun lantas bersembunyi di belakang sebuah gunung-gunungan batu. Tak lama antaranya, kentongan telah terpukul sampai tiga kali. Tiesui dengan bisik-bisik berkata, datang tempohnya, kau tunggu dulu. Biar aku duluan akan turun tangan, kau boleh menyerang belakangan. Saat itu benar saja lantas tertampak tiga sosok tubuh bergerak mendatangi, mereka dengan melompati padar tembok terus memasuki pekarangan dalam, kini sedang berjalan ke arah gua penyimpan harta. Yang berjalan terdepan kelihatan seorang laki-laki berewokan, lalu tokoh, itu pelajar berkipas dan laubong yang paling di belakang. Laki-laki berewok yang berjalan terdepan menoleh kepada kawannya yang berkipas, lalu seolah-olah di rumahnya sendiri dengan suara besar berkata, Tua bangka Tiesui saat ini masih mimpi enak sekali. Ha, ha. Setelah dia mendusin nanti, hartanya sudah lenyap sama sekali. Ha, ha. Bangsat Tiesui yang tak dapat menahan dihina sudah lompat keluar dan berseru. Apa kau kata? Aku ada di sini, heh sementara ia berkata-kata dan mendatangi tamu-tamu tak diundangnya itu tangannya terus bekerja, nambilah golok terbang lantas melesat keluar mencari mangsa. Laki-laki berewok yang tak menduga akan disambut ke golok-golok terbang, tak keburu mengelit, ditambah jarak antara ia dan penyerangnya sudah terlalu dekat mau tak mau lengannya harus merasakan cekat-cakit karena tersambar golok-golok terbang tersebut. Tapi tak dapat dicelai kepandainya. Ada pun maksud Tiesui menyebar golok-golok terbangnya ialah untuk dalam waktu sekejap bisa cabut nyawa orang. Siapa tahu tamunya masih cukup gesit, hingga yang terkena hanya lengannya saja, bagian yang sama sekali tidak membahayakan. Tok Kowu berada di tengah, ia tidak sampai demikian ripu. Seperti kawannya. Ia buru-buru kibaskan kipasnya, untuk menyampok empat golok terbang. Laki-laki berewokan itu nampaknya sangat heran, terutama dengan munculnya Tiesui, sesungguhnya di luar dugaannya sama sekali. Tiesui berkata sambil ketawa bergelak-gelak. Kau tidak menduga bukan? Sudah lama aku menantikan kedatangan kalian. Hektometer, apa kau kira cucuku bisa membantu kalian? Kau sendirilah yang sedang mimpi. Ken Paksin terkejut, tapi akhirnya ia mengerti, adapun maksud yayanya membohongi musuhnya itu, tentu supaya orang Shilaw itu menduga Tie Poleng telah menjualnya. Lau Bong yang mendengar perkataan tersebut seketika menjadi kalap, dengan wajah merah padam ia berseru. Tie Poleng kau keluar. Kau dok buduk ingin makan daging angsa, kau manusia macam apa? Apakah kau kira cucuku jatuh cinta padamu? Kau ingin bertemu padanya? Tunggu lagi sampai di lain penitisan. Apakah kau tidak lihat? Dialah yang akan menjadi cucu mantuku. Sia Oh Sin, maju. Kau bunuhlah dia. Laki-laki berewokan itu berkata kepada anaknya. Bong Jiye, satu laki-laki tidak usah takut tidak akan mendapat istri. Jangan bikin malu nama baik keluargamu. Jangan kau bersedih hati, hendak membalas dendam harus menggunakan golok, bukan dengan air mata. Lau Bong menyahut, baik ia terpaksa tindas perasaan hatinya, dengan meti merah ia keluarkan senjata goloknya, dengan secara kalap menerjang Kane Paksin. Dalam keadaan demikian, sudah tidak ada lain jalan bagi Kane Paksin kecuali melawan. Apalagi dengan Tiesui ia sudah anggap sebagai yayanya sendiri, meski ucapan Tiesui itu bohong seluruhnya, ia juga tidak boleh membantah di hadapan orang banyak. Setelah dua anak muda itu mulai bergebrak, Tiesui lalu menantang. Bagus, Lau Chin, mari sekarang kita berdua mengadu kekuatan dengan tanpa banyak rowel, ia sudah menyerang dengan goloknya. Lau Chin ada menggunakan senjata sepasang foan keantit, senjata ini sangat empuh untuk menotok jalan darah lawannya, tapi kekuatan tenaga dalamnya masih kalah jauh dengan Tiesui. Lagi pula, lengannya sudah terluka karena serangan golok terbang tadi, maka tidak sanggup menahan serangan Tiesui yang amat dasyat, hingga senjatanya hampir terlepas dari tangannya. Tiesui merangsak terus tak mau memberi ampun, goloknya menyerang tanpa mengasuh. Lau Chin mundur sampai tiga tindak, mulutnya sudah mulai mengeluarkan darah. Waktu golok Tiesui sudah hampir menamatkan riwayat Lau Chin, Tok Kowu dengan senjata kipasnya mendadak menangkis golok Tiesui sambil berkata, Tiei Longhiong, aku ingin bicara sebentar. Apa yang perlu dibicarakan lagi? Kalau kau hendak bagi harta dengan Lau Chin, majulah berbareng. Jikalau tidak, jangan turut campur tangan. Tok Kowu menahan sabar, ia berkata, memang benar kita hendak mengambil harta karun itu. Harta itu sebetulnya juga bukan milikmu. Dipendam terus dalam tanah bukankah sangat sayang? Aku dapat mewakili lauto aku. Sekarang begini saja, harta itu kau ambil tiga bagian untuk hari tuamu dan kita tetap bersahabat. Kau pikir bagaimana? Tiesui menjawab sambil ketawa dingin. Tok Kowu, kau anggap dirimu sebagai seorang pendekar budiman? Hektometer, kiranya juga cuma sebangsa maling yang merah metuk kalau melihat tuang. Tok Kowu yang dihina demikian, tidak sanggup menindas perasaannya lagi. Berkatalah ia dengan suara gusar. Tua bangka si Tiei, kau jangan memfitnah orang. Harta itu di dalam tanganmu tidak ada gunanya, tapi tidak demikian kalau berada dalam tanganku, boleh aku ceritakan padamu, namun kau barangkali juga tidak bisa mengerti. Baiklah, kita bereskan menurut peraturan rimba hijau. Harta ini adalah peninggalan keluarga ong yang didapat secara tidak halal. Karena itu setiap orang boleh mengambilnya. Aku Tok Kowu malam ini justru hendak mengambil harta karun itu. Bagus, bagus. Asal kau mampu bikin jatuh golok dalam tanganku ini, kau boleh ambil. Goloknya yang memang masih belum berhenti diputar, kali ini balik diarahkan kepada diri Tok Kowu. Tok Kowu berkata dengan suara gusar, Tua bangka si Tiei, apa kau kira aku benar-benar takut padamu? Kipasnya lalu diputar menempe ujung golok Tiei Sui. Setelah itu setiap serangan Tiei Sui yang keras dan hebat, selalu disambutnya dengan gaya yang luar biasa manis atau terkadang dibalasnya dengan serangan Totokan. Selama itu Tiei Sui sudah melancarkan serangan goloknya tidak kurang dari 36 jurus. Tapi tiada satu kalipun serangannya yang mengenakan sasaran. Kipas Tok Kowu itu terbuat dari bahan baja. Kalau dilipat boleh digunakan sebagai senjata foan koan pit, kalau dibuka boleh dipakai sebagai pedang engkau heng kiam. Semacam senjata bisa digunakan menjadi dua rupa, benar-benar merupakan senjata luar biasa. Senjata foan koan pit lauk chin, bentuknya lebih panjang 7 chan daripada senjata foan koan pit biasa, meski kurang gesit, tapi kedasyatannya jauh lebih hebat daripada foan koan pit biasa. Kini dengan bantuan tenaganya Tok Kowu, Tiei Sui tidak dapat menyerang lagi dengan 100% tenaga, hingga serangannya yang mengutamakan serangan Totokan. Jalan darah tidak dapat digunakan dengan terlebih leluasa. Sepasang foan koan pit dan satu kipas menyerang Tiei Sui dengan hebat. Setiap serangan selalu ditujukan ke tempat jalan darah yang berbahaya, asal Tiei Sui sedikit lengah saja pasti ia akan rubuh tertotok. Tapi Tiei Sui yang sudah mempunyai pengalaman beberapa puluh tahun, juga tidak boleh dipandang ringan. Kalau lawannya menang dalam kegesitan dan kelincahan, adalah ia masih unggul dalam keganasan dan kehebatannya. Setiap serangannya bagaikan kampak besar yang membelah gunung, kalau diputar cuma kelihatan sinarnya yang membungkus dirinya, hingga kipas Toko Wu tidak mampu menembusi sinar golok itu, sedangkan foan koan pit lau cin tidak mampu menyenggol sekalipun ujung bajunya. Tapi, biar bagaimana Tiei Sui sudah terlalu lanjut usianya. Ilmu goloknya juga termasuk golongan serangan keras yang harus menggunakan banyak tenaga, ia tidak menduga kedua lawannya mempunyai daya perlawanan demikian hebat, maka seratus jurus kemudian tenaganya lambat laun mulai berkurang. Kedua lawannya, usianya lebih muda. Tentu mereka masih sanggup bertahan, sedikitpun tidak kelihatan ada tanda-tanda mulai lelah, bahkan Toko Wu nampak semakin bersemangat. Kalau Tiei Sui masih bertempur sengit, di pihaknya Ken Pek Sin sudah nampaknya tak siapa yang lebih unggul. Ken Pek Sin belum mempunyai pengalaman bertempur, sedang dalam hatinya ada perasaan tidak tega melukai lawannya, maka dalam babak permulaan, ia dihajar terus-terusan oleh laubong sampai hampir tidak bisa berkutik. Tapi perlahan-lahan ia dapat pertahankan diri, beberapa kali hampir saja terluka kena bacokan golok laubong, hingga hatinya panas, dengan segera ia balas menyerang. Golok laubong juga dapat digunakan untuk menotok jalan darah, gerak tipunya agak aneh. Tapi Ken Pek Sin gesit dan lincah, meski dalam babak pertama agak gugup, tapi kemudian setelah hatinya tenang, bertempur semakin mantap, hingga semua serangan laubong selalu mengenakan tempat kosong. Ken Pek Sin ingat pesan Tiesui, setelah seratus jurus lebih, benar saja ia segera dapat tahu kelemahan lawannya, maka ia lantas ambil keputusan hendak merubuhkannya, supaya bisa membantu yayanya. Namun demikian, hatinya masih merasa bimbang. Ia tahu kemampuannya sudah lebih dari cukup untuk merubuhkan lawannya, tapi ia masih belum yakin dapat merubuhkan lawannya tanpa menderita luka-luka. Pertempuran berjalan semakin seru, Ken Pek Sin dalam kerepotannya masih dapat menyaksikan jalannya pertempuran antara yayanya dengan dua lawannya, ternyata yayanya sudah mulai repot, nampaknya sudah tidak bisa tahan lebih lama lagi. Sementara itu, laubong yang keburu napsu, hendak merubuhkan lawannya, bagian kaki terbuka lowongan. Ken Pek Sin yang sudah tidak ragu-ragu lagi, kakinya menotol badannya melesat tinggi, ia telah menggunakan pelajaran keluarga Ken yang dinamakan Ingo Him Chiang Hoat, seolah-olah burung elang menerkam kelinci, menukik ke bawah dan menyambar pundak laubong. Sebetulnya ia hendak bikin hancur tulang pipekut laubong, untuk memusnahkan kepandainya. Tapi karena tidak tega hati atau kurang pengalaman, tempat yang disambar melesat sedikit, hingga cuma berhasil menyambar daging. Namun demikian, sudah cukup membuat laubong ketakutan setengah mati. Pada saat itu, asal Ken Pek Sin menurut pesan yayanya, menggunakan ilmu pedang Toan Bun Kiam Hoat, ia bisa memapas kutung kedua kaki laubong. Tapi sebelum pedangnya meluncur turun, dalam otaknya mendadak terbayang-bayangan Tiapoleng yang mengawasi padanya dengan sinar mece gemas, hingga urungkan niatnya hendak mengutungi kaki lawannya. Laubong ketika melihat sikap sangsi Ken Pek Sin, meski daging pundaknya kena kesambar, tapi karena bukan tempat berbahaya, dalam keadaan kritis itu, ia masih bisa menggunakan ilmu keturunannya, mendadak ia menendang dengan kakinya hingga pedang Ken Pek Sin terlepas dari tangannya. Laubong tolong dirinya dengan jalan bergulingan, kemudian lompat berdiri untuk mencegah Ken Pek Sin mengambil pedangnya. Meskipun ia berhasil lolos dari ujung pedang, tapi ia masih belum tahu bahwa semua itu disebabkan karena Ken Pek Sin yang menaruh belas kasihan padanya. Ia hanya merasa gemas dan benci, ia hendak membalas selagi lawannya kehilangan senjatanya. Ia menyerang dengan secara kalap, agaknya belum merasa puas jika belum menamatkan jiwa musuhnya. Tiesui meski sedang menghadapi dua lawan tangguh, tapi metu dan telinganya masih perhatikan cucunya. Kalau Laubong tidak dapat tahu bahwa Ken Pek Sin sengaja tidak mau turunkan tangan. Kejam, tapi tidak demikian dengan Tiesui, ia sudah dapat lihat semua gerak-gerik cucunya. Dalam hatinya merasa sayang, tetapi juga merasa jengkel, maka ia lantas memaki padanya. Sia Osin, bagaimana kau tidak mau dengar perintah Yayamu? Kau tidak mau bunuh padanya, dia yang akan bunuh kau. Kau pikir saja, apakah Yayamu juga harus korbankan tulang-tulangnya yang sudah tua bangkotan untuk menemani kau? Tiesui yang sudah agak keripu, ditambah gusar, hingga permainan goloknya agak kacau, kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Laucin. Sambil membentak keras senjatanya meluncur. Tiesui menendang dengan kakinya, apa mau tendangannya itu tidak mengenakan pergelangan tangan lawannya, malah lututnya terkena totokan senjata lawannya. Meski tidak mengenakan jalan darah, tapi tulang di bagian lutut hancur sepotong. Di lain pihak, Tok Kowu juga sudah menyerang dengan kipasnya yang digunakan sebagai pedang, hingga daging bagian pundak Tiesui terpapas sepotong. Laucin yang sudah berhasil membalas sakit hatinya, lantas berkata sambil ketawa dingin, Tua bangka si Tie, kau sekarang juga tahu kelihayanku bukan? Kalau kau takut mati, lekas serahkan harta kekayaanmu. Saran yang kita ajukan tadi masih berlaku, dan kau juga masih bisa pertahankan jiwamu. Tiesui yang beradat keras, ketika mendengar perkataan itu lantas naik pitam. Ia membentak dengan suara keras. Bangsat kau berani menghina aku. Aku Tiesui sudah beberapa puluh tahun malang melintang di dunia Kang Ou, kapan pernah tunduk di hadapan musuh. Malam ini kalau bukan kau yang mampus, adalah aku yang mati. Sekalipun gerak kakinya kurang gesit, tapi masih bisa melawan dengan sengit, agaknya sudah bertekad bulat hendak bertempur sampai tetesan darah penghabisan. Laucin yang menyaksikan kenekadah orang tua itu merasa juri, ia tidak berani berlaku gegabah. Mari kita balik kepada Kane Paksin. Setelah ditegur oleh yayanya, hatinya merasa tidak enak, pikirnya, ucapan IEA-YA memang benar, kalau aku sampai membawa-bawa IEA-YA hingga menjadi korban kecerobohanku, bagaimana aku bisa hidup lagi? Setelah kehilangan senjatanya dan diserang dengan hebat oleh laubong, akhirnya naik darah. Ia lalu menggunakan gerak tipu merebut senjata lawannya dengan tangan kosong pelajaran yayanya untuk menghadapi laubong tanpa kasehan lagi. Di pihaknya laubong, setelah mendengar perkataan Tiesui tadi, diam-diam merasa malu sendiri, karena ia kini baru tahu kalau Kane Paksin tidak mau mengambil jiwanya, andai kata ia mau, pedang Kane Paksin tentu sudah membuat kutung kedua kakinya. Karena memikir demikian, maka serangannya agak kendor. Sementara itu, Tiesui sudah terluka lagi, Kane Paksin ketika menyaksikan badan yayanya sudah mandi darah, matanya lantas merah. Dengan secara nekat ia melakukan serangan pembalasan. Usahanya merebut senjata dari tangan lawannya ternyata telah berhasil. Perbuatannya itu sesungguhnya sangat berbahaya. Sebetulnya pergelangan tangannya yang tadi tertendang oleh kaki laubong masih dirasakan sakit, seharusnya ia tidak sanggup melakukan tindakan yang berbahaya itu, tapi karena serangan laubong agak kendor, maka ia berhasil merebut senjatanya. Walaupun hati laubong merasa malu, tapi ia toh tidak sudi dibunuh oleh lawannya, dalam keadaan sangat berbahaya itu, dengan sendirinya ia berusaha untuk pertahankan jiwanya, begitulah ia juga mengeluarkan kepandaian simpanannya untuk menolong dirinya. Baru saja Ken Pek Sin berhasil merebut senjata lawannya, laubong sudah menggunakan tangan dan kaki dengan berbareng menyerang padanya. Ken Pek Sin sambil membentak, kau cari mampus menyerang lengan laubong dengan belakang golok, hingga lengan kirinya patah tulangnya. Laubong menjerit, tapi kakinya masih menendang, yang juga berhasil membuat senjata di tangan Ken Pek Sin terpental jatuh. Laubong terluka parah. Lau Chin sebagai ayahnya, sudah tentu merasa pilu, dengan cepat ia lompat keluar dari kalangan. Tapi Tiesui tidak mau siasakan kesempatan yang baik itu, ia terus mengejar dan menyerang dengan hebat. Begitulah, serangannya itu telak mengenakan bagian perut Lau Chin, hingga terluka, tapi Lau Chin tidak perdulikan lukanya, ia terus berusaha melepaskan diri dari musuhnya, untuk melindungi jiwa anaknya. Tok Kuo sebetulnya tidak ingin berlaku kejam, tapi ketika menyaksikan keganasan Tiesui, apalagi ia harus menolong jiwa sahabatnya, maka terpaksa turun tangan kejam. Senjata kipasnya, di gagangnya ada diperlengkapi dengan alat rahasia, jikalau perlu, bisa digunakan sebagai senjata rahasia yang mengeluarkan sebatang anak panah. Begitulah, saat itu ia menggunakan kipasnya sebagai senjata rahasia untuk menyerang Tiesui. Jagotua itu yang sudah terluka kakinya, apalagi terpisah sangat dekat sekali, maka tidak berhasil mengelakkan diri dari serangan tersebut, hingga tangan kanannya yang terkena senjata itu tidak bisa digunakan lagi. Bagus, malam ini kita akan musnah bersama-sama berseru Tiesui, golok dipindahkan ke tangan kiri, dengan secara kalap menyerang Tokowu kipas Tokowu yang sudah kehilangan satu tulang, kekuatannya agak berkurang, ia takut tidak sanggup menahan serangan golok jagotua itu, maka tidak berani menggunakan sebagai senjata rahasia lagi. Tiesui sudah kurang satu musuh kuat, meski cuma bisa menggunakan tangan kiri, juga masih berada di atas angin. Ia mendesak lawannya sedemikian rupa, hingga Tokowu terpaksa mundur terus-terusan. Lau Chin yang lompat keluar dari kalangan, segera menghadang di tengah-tengah antara Ken Pek Sin dan anaknya, ia angkat senjatanya, dengan badan berlumuran darah, ia berkata dengan suara bengis. Benar kata Tie Ayanya. Malam ini kita akan musnah bersama-sama. Bong Jie, maju. Kita tidak boleh antapin bocah ini. Ken Pek Sin yang menyaksikan keadaan Lau Chin yang sangat menakutkan, dalam hati juga merasa jerih, meski pergelangan tangannya terluka, tapi ilmu meringankan tubuhnya masih tidak terpengaruh. Dengan cepat ia lompat melesat, tapi Lau Chin tetap mengejar. Di lain pihak, Tiesui kini sudah berhasil melukai Tokowu, keduanya masih bertempur mati-matian. Pertempuran itu sudah berlangsung hampir 2 jam, Fajar sudah menyingsing. Ken Pek Sin yang menyaksikan pertempuran hebat itu, pikirannya merasa kalut, pikirnya, jika aku kabur, yaa yaa pasti mati. Apa boleh buat, meski aku tidak ingin melakukan pembunuhan, tapi malam ini agaknya sudah tidak dapat aku pertahankan pikiran demikian. Dengan nekat, ia lompat ke tempat di mana pedangnya tadi telah jatuh, lalu menyontek pedangnya dengan ujung kaki dan sebentar sudah berada di dalam tangannya. Lau Chin tetap mengejar. Ken Pek Sin lalu membentak. Menyingkir lalu membabat dengan pedangnya. Kekuatan Lau Chin jauh di atas Ken Pek Sin, tapi ia sudah terluka parah. Ketika senjatanya beradu dengan pedang Ken Pek Sin, ia terpental mundur sampai tiga tindak, mulutnya menyemburkan darah. Lau Bong segera memburu sambil berseru, jangan ganggu ayahku. Seperti juga dengan Ken Pek Sin, saat itu pikiran Lau Bong juga sangat kalut. Meski satu lengannya patah, tapi dendam sakit hatinya terhadap Ken Pek Sin sudah tidak begitu dalam lagi. Ia mengerti, Ken Pek Sin tadi menyerang padanya dengan geger golok, nyata tidak menghendaki jiwanya. Tapi kini, kini ayahnya dalam ancaman pedang Ken Pek Sin. Mau tidak mau ia harus menjegahnya. Ia kertak gigi, dengan cuma satu tangan ia maju menolongi ayahnya. Ken Pek Sin lantas membentak. Kau hendak menolong ayahmu, apakah aku tidak boleh menolong ayahku? Siapa yang berani melukai yaa-yaa, aku akan bunuh padanya. Minggir. Ia lalu menikam dengan padangnya, Lau Bong ego skandiri untuk mengelakkan serangan tersebut. Kesempatan itu digunakan oleh Ken Pek Sin untuk menolong yayanya. Lau Bong menyingkir bukan karena takut Ken Pek Sin, tapi karena mendengar ucapan anak muda tadi, ia mengerti maksudnya cuma hendak memberi pertolongan yayanya, maka ia tidak mau berlaku nekat dengannya. Jikalau tidak, dengan kekuatan Lau Bong dengan ayahnya, Ken Pek Sin pasti tidak bisa lolos. Tiba di samping Tiesui, jago tua itu lantas berkata sambil ketawa bergelak-gelak. Sia Osin, kedatanganmu sangat kebetulan. Meski kakiku sudah terluka, tapi mereka juga cuma tinggal si pelajar miskin ini yang masih mempunyai tenaga melawan. Malam ini satu pun jangan sampai ada yang hidup. Ken Pek Sin sebetulnya ingin membujuk yayanya supaya berdamai saja, tapi dalam keadaan demikian, bagaimana ia berani buka mulut. Sementara itu, Lau Chin dan anaknya sudah tiba mengepung padanya. Di pihaknya Lau Chin bertiga, hanya Toko Wu yang lukanya agak ringan. Namun demikian, juga sudah kena dihajar dua kali dengan golok Tiesui. Jika Lau Chin dan anaknya tidak keburu memberi bantuan, mungkin ia sudah binasa di tangan Tiesui. Kedua pihak saat itu sudah gelap mati semuanya, setiap orang sudah terluka, bedanya cuma ada yang berat dan yang ringan. Siapa yang dapat tahan lebih lama, dialah yang akan mendapat kemenangan terakhir. Dalam pertempuran mati-matian itu, masing-masing sudah tentu menggunakan pukulan-pukulan yang nganas dan mematikan. Kempeksin yang lukanya paling ringan, juga paling sadar ingatannya, tapi dalam pertempuran sengit demikian, jangan kata ia tidak mampu memujuk yayanya, sedangkan ia sendiri juga tidak mampu kendalikan tangannya, sebab jikalau tidak, ia pasti akan dilukai oleh musuhnya. Hari sudah mulai terang, Tiesui sudah mulai kehabisan tenaga. Serangan-serangannya yang cepat dan hebat pada babak permulaan, kini sudah tak kelihatan lagi, pertempuran itu seperti ayam jago bertarung yang sudah mendekati babak menentukan. Masing-masing nampak sangat lelah, gerakannya sangat lambat, terutama di pihaknya Lao Chin dan anaknya, gerakannya sudah tidak menurut peraturan lagi. Hanya Tok Kowu dan Ken Pek Sin yang agak mendingan, tapi juga cuma mampu melindungi dirinya sendiri saja. Kalau diadakan perbandingan di pihaknya Tiesui berdua ada lebih baik daripada pihaknya Lao Chin bertiga. Lao Chin keluar darah terlalu banyak, mukanya yang merah sudah berubah menjadi pucat pasi, jika pertempuran itu berlangsung satu jam lagi, sekalipun ia tidak mati di bawah golok Tiesui, barangkali juga akan rubuh binasa karena kehabisan darah. Lao Bong sudah patah satu tangan, dengan tangan sebelah ia tidak bisa berbuat banyak. Tok Kowu ada satu pendekar kenamaan, tapi saat itu juga sudah kehabisan tenaga, ia cuma bisa mengimbangi kekuatan Tiesui saja, sudah tidak mampu bergerak melakukan serangan. Tiesui berkata sambil ketawa bergelak-gelak. Peribahasa ada kata, manusia mati karena harta, burung mati karena makanan. Aku hendak kubur jenazah kalian bertiga di bawah tumpukan harta itu, kalian seharusnya sudah merasa puas. Tua bangka Sitiye, sekalipun kita binasa, kau sendiri juga tidak akan bisa hidup lebih lama lagi, berkata Lao Chin Gusar. Usiaku sudah lanjut, sebetulnya memang sudah mesti mati. Kalian masih muda-muda dan gagah, lalu harus jalan duluan daripadaku, haha. Apalagi yang perlu kubuat sesalan katanya Tiesui sambil tertawa terbahak-bahak. Ia sebetulnya akan mengejek Lao Chin dan anaknya supaya pertempuran bisa lekas berakhir. Kempeksin dan Lao Bong sama-sama merasa berduka, khawatir sekali kalau sampai ada yang mati, hingga sama-sama timbul hasrat hendak mendamaikan mereka. Lao Bong takut mendapat malu, ia tak berani mengutarakan lebih dulu. Kempeksin menarik nafas. Selagi mencari kesempatan untuk mengutarakan maksudnya, mendadak terdengar suara tokomu berkata, Tua bangka si Tie. Bagus sekali perbuatanmu. Ternyata kau sudah minta bala bantuan untuk mengurung kita. Bagus sekarang suruhlah bantuanmu itu unjukkan muka. Kalau dia memang satu laki-laki, tidak perlu mens minyai. Tiesui tercengang ia berkata, Apakah melibat bayangan setan? Aku Tiesui sudah cukup dengan goloku ini untuk mengambil jiwamu. Perlu apa minta bantuan? Tokkowu balikan badannya, mendadak menegur dengan suara keras. Sahabat dari mana, hendak turut campur tangan. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa terbahak-bahak, di belakang sebuah batu besar dekat gunung-gunungan, ada muncul seorang laki-laki. Tokkowu berkata pula sambil ketawa dingin. Sahabat tentunya tok bukan bangsa hantu bukan? Aha kiranya kau. Bukan kepalang kagetnya orang si tokkowu itu, orang yang baru muncul itu ternyata adalah Tau Goan. Hebat benar kalian bertempur, tapi belum ada yang menang dan yang kalah. Jangan khawatir, aku tidak akan membantu siapapun juga, kalian boleh lanjutkan pertempuran ini sehingga puas berkata Tau Goan sambil ketawa besar. Kempeksin damdiam menarik tangan Tiesui dan berkata padanya dengan suara pelahan. Yeaya, orang ini adalah musuhku yang membunuh ayah dan ibu. Kedatangannya ini tidak mengandung maksud baik. Kempeksin yang berhadapan dengan musuh besarnya, sebetulnya sudah meluap hawa amarahnya tapi karena yayanya sedang terluka parah, ia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Tau Goan merasa seperti diguyur dengan air dingin, wajahnya berubah seketika, ia berkata dengan suara gemetar. Tau Goan, apakah kau ingin memungut keuntungan setelah kita terluka parah semuanya? Di hadapan orang jujur tidak perlu membohong, dugaanmu ini memang benar. Cuma, mengingat kau pernah menolong memberi obat padaku, aku tak akan mengganggumu. Urusan di sini, jangan kau turut campur tangan lagi. Ternyata orang Shito itu sudah lama sembunyi di situ. Ia takut tunjukkan diri terlalu pagi, takut menghadapi mereka yang pasti akan bersatu padong menghadapi dirinya, suatu hal yang sama sekali tak diinginkan olehnya. Maka ia terus menantikan kesempatan yang paling baik, supaya bila sekali turun, tangan dapat terbinasa semua lawannya. Saat itu meski pertempuran kedua pihak belum selesai, tapi orang-orangnya sudah lelah semua. Sudah tentu ia tahu karenanya, lantas tunjukkan diri dengan tanpa khawatir lagi. Dengan munculnya orang ini, pertempuran dengan sendirinya lantas berhenti. Tau Tochu berkata laucin dengan suara gusar. Perbuatanmu ini berarti kawan makan kawan sendiri. Apakah itu ada perbuatannya seorang gagah? Harta benda ini sebetulnya memang kepunyaan keluargaku. Aku tidak memaki kau, kini sebaliknya kaulah yang memaki aku lebih dulu. Kau dengan berbagai daya upaya hendak mendapatkan harta benda ini, bukankah itu ada perbuatan kawan makan kawan? Heh, heh, tidak perlu kita saling menuduh. Urusan ini rasanya cuma bisa dibereskan secara adil dengan patokan, siapa yang menang dialah yang kuat berkata Tau Goan sambil ketawa dingin. Kempeksin saat itu lantas berkata kepada yayanya. Ya ya, orang ini barulah musuh kita yang paling buas dan paling berbahaya. Pertikaian antara kita dengan keluarga Lau bayarlah kita perhitungkan belakangan. Tia Sui anggukan kepala. Lau Bong juga berkata kepada ayahnya. Ayah, pada saat ini kita harus bersatu padu dengan keluarga Tia untuk pertahankan diri. Ucapan bocah Shiken ini memang benar. Pertikaian antara kita dengan orang tua si Tia itu kita perhitungkan belakangan saja. Lau Chin yang menghadapi kejadian di luar dugaannya itu, membuat pikirannya yang sudah buta menjadi agak sadar. Ia tahu bahwa orang si Tau ini jauh lebih sulit dihadapinya daripada Tia Sui. Di bawah tangannya Tau Goan, lebih susah baginya untuk terlolos dari bahaya maut. Maka seketika itu ia lantas mengambil keputusan tegas. Jawabnya. Sekalipun aku terluka di tangan tua bangka si Tia itu, tapi ia sendiri juga mendapat luka tidak ringan, kita sama-sama terluka, rekening ini diperhitungkan atau tidak, sudah tidak menjadi soal lagi. Hei, tua bangka si Tia, apakah kau dengan sesungguhnya hendak berserikat dengan aku untuk menghadapi musuh bersama? Sekarang tinggal menanti jawabanku saja berkata Lao Chin. Tau Goan berkata sambil ketawa terbahak-bahak. Kalian sudah selesai berunding atau belum? Sebetulnya juga tidak ada gunanya untuk berunding, bagaimanapun juga kalian tohakan ku kirim ke akhirat. Tentang rekening kalian, boleh diperhitungkan di alam baka saja. Karena lima orang itu sudah terluka dan kehabisan tenaga semuanya, kalau Tau Goan hendak turun tangan, sebentar saja dapat membinasakan mereka semua. Tia Sui dengan mat mendelik dan suara bengis berkata, bagus, bagus. Itulah satu enghiong benar-benar, sungguh galak ucapanmu. Kita beberapa tulang-tulang bangkotan ini, akan kita pertaruhkan denganmu. Kawan-kawan, mari kita maju. Tia Sui meski sudah terlalu letih, tapi biar bagaimana ada satu jago kawakan yang sudah mempunyai latihan beberapa puluh tahun, dalam gusarnya, ia telah pertaruhkan jiwanya hendak menggempur musuh yang baru datang itu. Ia gunakan sisa kekuatan tenaganya yang masih ada, goloknya diputar demikian rupa untuk menyerang musuhnya. Tau Goan merasa jeri juga, ia tidak berani pandang ringan lawannya. Katanya sambil ketawa dingin, Tia Sui, kalau kau memang sudah ingin mati, biarlah aku iringi kehendakmu lebih dulu. Dengan tameng di tangan kiri, senjata yang berupa gautan di tangan kanan lantas menggempur kepala Tia Sui. Kempek sindam dia mendoa kepada arwah ayah bundanya, ayah ibu, lindungilah anakmu kemudian lompat melesat dan menikam uratna di Tau Goan. Lau cinta apabila Tia Sui binasa di tangan Tau Goan, ia sendiri juga tidak akan hidup, maka ia lalu satukan diri dengan Tia Sui, sama-sama menghadapi musuh tangguh itu. Begitu melihat Tau Goan sudah bergerak menyerang Tia Sui, ia juga putar senjatanya sepasang foan ke anpit, bantu Tia Sui menyerang Tau Goan. Tau Goan menyambuti serangan Lau Chin dengan tamengnya. Ujung senjata Lau Chin patah seketika, dan ujung golok Tia Sui yang juga kesambar, patah sepotong. Kedua orang ini terpental mundur beberapa tindak. Tapi si jago tua tidak kerubuh, bahkan ia masih bisa membimbing Lau Chin yang hendak kerubuh. Sementara itu, pedang Ken Paksin yang menyerang urat Nadi Tau Goan telah disampok oleh gaotan orang Shito itu hingga hampir terlepas dari tangannya. Anak muda ini menderita luka paling ringan, ia masih mempunyai cukup tenaga untuk melawan, ketika melihat gelagat kurang baik, segera mengeluarkan ilmu pedang ciptaan keluarga Ken untuk memunahkan serangan Tau Goan. Ia malah masih bisa balas menyerang. Tau Goan putah gaotannya. Selain bisa menyambuti serangan Ken Paksin, ia juga sudah menyerang Lau Bong yang waktu itu sedang maju akan membantu. Serangan Tau Goan meluncur dengan hebatnya. Lau Bong yang sudah agak payah, terpapas lagi pundaknya. Ken Paksin mengancam dengan pedangnya untuk melindungi Lau Bong yang hendak undurkan diri. Dalam segebrakan saja Tau Goan dengan dua senjatanya sudah berhasil mendesak mundur keempat lawannya. Ia merasa sangat bangga, hingga ketawa terbahak-bahak. Ketika kemudian ia maju menyerang lagi dengan tamengnya, adalah Lau Bong yang dijadikan sasaran. Ia sudah dapat kenyataan bahwa dari empat lawannya itu, adalah Lau Bong yang terluka paling parah. Karenanya, ia bermaksud hendak bereskan orang Shilau itu lebih dulu. Tiesui yang masih membimbing Lau Bong dengan satu tangannya buru-buru ayun goloknya membacak tameng yang sedang beraksi itu. Tau Goan lantas berkata sambil ketawa. Biarlah kalian berdua yang sedang bermusuhan ku bereskan bersama-sama. Ia kerahkan seluruh kekuatan tenaganya. Tamengnya menini lebih hebat golok Tiesui hingga tidak terangkap lagi, bahkan tameng itu kini telah mengancam betok kepala Tiesui. Kempeksin buru-buru menghampiri buat menolong, tapi pedangnya sudah disinkirkan oleh senjata Gaotan Tau Goan, hingga ia tidak bisa maju lagi. Saat itu, sesungguhnya sangat berbahaya sekali keadaannya Tiesui. Tok Kowu yang sejak tadi belum turun tangan ketika menyaksikan keadaan demikian lantas berkata dengan suara lantang. Tau Tochu, aku minta dengan sangat supaya Kasuka ampuni dia. Tok Kowu adalah satu pendekar yang telah mendapat nama. Tentu ia tidak mau menyerang secara menggelap. Ia telah mengeluarkan ucapannya itu untuk memperingati, tapi ia juga tidak tinggal diam. Orang Sitok Kowu ini juga sudah terluka, tapi kalau dibanding dengan Tiesui dan Lao Chin, masih agak mendingan keadaannya. Tenaganya memang sudah agak berkurang, tapi ia masih dapat menggunakan ilmunya menotok jalan darah yang memang menjadi kebisaannya. Terhadap orang Sitok Kowu itu, Tau Goan tidak berani terlalu anggap remeh. Ketika dilihatnya kipas bergerak menotok, ia terpaksa tinggalkan Tiesui, memutar tameng melindungi jalan darahnya, sedang senjata gaotannya menyodok dan menyendal guna menyingkirkan senjata kipas Tok Kowu, sekaligus maksudnya hendak memotong urat nadi orang Sitok Kowu tersebut. Ken Pek Sin dan Lao Bung maju bersama. Mereka dengan senjata masing-masing menyerang Tau Goan dari kedua sisi untuk menolong Tok Kowu. Tau Goan berkata sambil ketawa dingin. Tok Kowu, sudah ku tunjukkan jalan hidup bagimu, tapi kau sekarang hendak mencari mati sendiri. Tau Tocu, jawab Tok Kowu dengan suara hambar, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi penilaianmu atas diriku ternyata keliru jauh sekali. Jikalau aku membiarkan kau membunuh habis kawan-kawanku, sedang aku sendiri lantas kabur begitu saja, bukankah aku akan menjadi seorang rendah yang takut mati? Lao Chin tergerak hatinya. Tok Kowu, ini bukan urusanmu katanya. Kau, Lao To'ako, tidak perlu banyak bicara lagi. Waktu kita angkat saudara dulu bukankah sudah kita berjanji, ada rezeki sama-sama dinikmati, ada bahaya sama-sama kita tanggapi? Tau Goan kerlingkan matanya. Tok Kowu, ia berkata sambil ketawa dingin, sekarang tenagamu cuma sisa tinggal tidak seberapa, apakah kau masih hendak berlagak sebagai orang gagah? Benarkah kau ingin turut mereka mati bersama-sama? Tau Goan dahulu pernah berhutang budi kepada Tok Kowu kalau ia sekarang membunuhnya, ia khawatir kalau hal itu tersiar di dunia Kang Owu akan mencemarkan nama baiknya, karena itu ia sebetulnya tidak ingin bertindak dan mengharap supaya Tok Kowu mengundurkan diri. Di luar dugaannya, Tok Kowu malah menjawabnya sambil tertawa terbahak-bahak. Benar, kita semua sudah terluka. Kekuatan tenagamu sudah pulih. Kalau hendak membunuh kami sangat mudah sekali, tambah aku seorang, bagimu tentu tidak menjadi soal. Justru karena itu, maka aku Tok Kowu selagi masih belum binasa, ingin menerima pelajaranmu beberapa jurus saja. Ucapan itu mengandung sindiran hebat, kata-kata kekuatan tenagamu sudah pulih sebetulnya merupakan satu ejekan bagi Tau Goan yang dulu sudah diberi obat sehingga tenaganya pulih kembali dengan cepat, tetapi kini membalas budinya dengan perbuatannya yang sangat rendah dan memalukan. Kecuali itu juga merupakan suatu keterangan bahwa dengan turut campurnya dalam pertempuran itu, bukanlah berarti mengeroyok dengan mengandalkan kekuatan banyak orang. Ucapan itu tidak memaki padanya secara langsung, tetapi sebetulnya lebih menyakiti hatinya. Tau Goan karena malu berbalik menjadi gusar, bentaknya dengan suara keras. Baiklah, kalau kau memang akan mengutamakan kesetia kawanan, ingin dipuji sebagai seorang gagah perkasa, maka aku juga akan mengiringi kehendakmu. Ia bertindak maju sambil memutar kedua senjatanya, dalam waktu sekejap mati saja sudah melakukan serangan dengan beruntun terhadap kelima lawannya. Ia sudah dapat menduga bahwa Toko Bu yang masih mempunyai daya perlawanan paling cukup, maka separuh kekuatannya digunakan untuk melayaninya. Tiesui berempat dengan tekat bulat melawan mati-matian, ternyata masih sanggup melayani, sampai 20 jurus lebih. Tapi Tiesui yang sudah lanjut usianya, apalagi sudah bertempur setengah malam, paling dulu yang mulai payah. Ia merasakan matanya berkunang-kunang, hampir tidak dapat melihat ke mana arah senjata musuhnya. Ken Pek Sin terus mendampingi yayanya, setiap serangan musuh ditangkisnya dengan secara dekat. Tiesui yang sudah merasa putus harapan, lalu berkata kepada cucunya, Sia O Sin, lekas lari kau. Yayamu sudah hidup 70 tahun, mati pun tidak mengapa. Tetapi kau harus mempertahankan jiwamu, supaya dapat membalas dendam mayah bundamu. Tetapi bagaimana Ken Pek Sin dapat meninggalkan yayanya? Atas anjuran yayanya itu ia pun menjawab. Tidak, sebaiknya yayalah yang mengundurkan diri. Bawalah Ncileng pergi dari tempat ini supaya ia dapat membalas dendam buat lau toako, itu juga sudah berarti membalaskan dendam muntuku. Dalam menghadapi ancaman mautia masih tidak melupakan Ncilengnya yang diikat dalam kamar, ia takut setelah Tau Goan membinasakan mereka, nanti juga membinasakan dirinya pula. Laubong yang mendengar pembicaraan itu diam-diam merasa malu terhadap diri sendiri, Tiesui hanya dapat menghela nafas dengan air mata berlinang-linang. Tau Goan berkata sambil ketawa besar, Kalian ingin kabur? Satupun jangan harap bisa. Heh, heh, bocah Shikian, kau ternyata masih mempunyai jiwa kesatria. Aku sebetulnya sudah berjanji dengan ibumu tidak akan membunuhmu. Tetapi, siapa menyuruhmu malam ini harus berhadapan lagi denganku? Ini bukan berarti aku melanggar janjiku. Orang Shito itu sungguh licik, ia memang bermaksud hendak membasmi habis keluarga Ken, tetapi mulutnya masih mengucapkan kata-kata manis seakan-akan ia tidak bersalah. Bangsat, aku sebetulnya juga tidak akan membalas dendam, tetapi sekarang aku terpaksa akan mengadu jiwa denganmu. Kalau aku tidak dapat meminasakanmu, sekalipun jadi setan juga akan terus mengejar kau jawab Ken Paksin. Kepandayanmu sudah mendapat banyak kemajuan. Terus terang, aku memang juga takut kau nanti menuntut balas dendam. Kalau kau sudah berkata demikian, tidak ada lain jalan kecuali akan mengiringi kehendakmu saja, supaya kau bisa lekas-lekas jadi setan gentayangan, supaya bisa lekas menuntut balas. Sementara itu, serangan yang dilancarkan olehnya juga semakin ganas, setelah menangkis serangan Tokkowu, dengan menggunakan tujuh bagian kekuatan, tamengnya menyerang Ken Paksin. Kekuatan tenaga Ken Paksin memang masih kalah jauh untuk menghadapi orang Shitoui itu, apalagi sesudah bertempur setengah malaman. Tetapi bagi seorang yang belajar ilmu silat, dalam menghadapi bahaya maut, daya perlawanannya guna pertahankan jiwanya dengan sendirinya timbul begitu saja. Sekalipun kekuatan Ken Paksin terang tidak sebanding dengan musuhnya, dan ia tidak berani menahan serangan musuhnya dengan mengadu kekerasan, tapi dengan sendirinya ia lalu mengeluarkan ilmu meringankan tubuh pelajaran ayah bundanya untuk mengelakkan serangan tersebut. Tetapi Tiesui yang sudah berkunang-kunang matanya, tidak sempat menyingkir, sehingga kebentur dengan serangan itu. Sekalipun Tiesui sudah mengeluarkan seluruh kekuatan tenaganya, menggunakan goloknya untuk membacok tameng, tapi Tau Goan cuma terpental mundur satu tindak saja, sebaliknya Tiesui yang terpental sejauh tiga tombak lebih. Ken Paksin sangat khawatir, ia memburu sambil berseru, yaa yaa, kau, tetapi saat itu Tau Goan sudah mengejar, tidak memberi kesempatan orang tua tersebut menyingkir. Tiesui terluka parah, tetapi kekuatannya yang sudah mempunyai latihan puluhan tahun, sekalipun tidak bisa bangun, juga tidak sampai binasa. Ia mengeluarkan darah dari mulutnya, sambil merangkak ia berkata, Sia O Sin, aku tidak apa-apa. Tapi aku tidak dapat melindungi kau lagi. Kau, kau lebih baik lekas lari. Ken Paksin melihat iayanya masih mampu bicara, hatinya agak lega, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan Tau Goan lagi. Lau Chin yang terluka paling parah, kembali kena dibentur oleh Tameng. Tau Goan, kedua senjatanya terlepas dari tangannya dan ia mundur terhuyung-huyung kemudian ditendang lagi oleh Tau Goan. Untung kipas Toko dan pedang Ken Paksin berhasil menahan senjata gaotan Tau Goan. Kalau tidak, Lau Chin pasti sudah mati di ujung senjata lawannya. Ia tertendang jatuh, dengan berguling-gulingnya baru lolos dari bahaya. Lima orang cuma tinggal tiga, sudah tentu semakin berat menahan serangan musuh yang sangat ganas itu. Ilmu meringankan tubuh Ken Paksin mahir sekali, gerakan badannya juga sangat lincah, nampaknya lebih leluasa menghadapi musuhnya. Kepandayan Toko meski terhitung paling tinggi, ilmunya meringankan tubuh juga cukup sempurna, tetapi sayang pahanya sudah terluka, gerakannya kurang lincah sehingga cuma mampu menggunakan tiga bagian kepandayannya saja. Tau Goan yang selalu mengincar dan mencari lowongan di tempatnya orang si Toko itu, akhirnya mendapat kesempatan baik, ia berkata sambil ketawa dingin. Kau adalah ahli Totokan, sekarang aku persilahkan kau coba-coba ilmu Totokanku. Ujung senjata gaotannya lalu digunakan untuk menotok jalan darah Iek Yahyat hingga Toko Wu rubuh seketika itu juga. Oleh karena orang Shito Wu itu masih takut pembalasan sahabat-sahabatnya Toko Wu, maka ia tidak berani bertindak kejam, kalau tidak, ia tentu tidak mau memberi kesempatan hidup lagi kepadanya. Setelah menotok rubuh Toko Wu, Tau Goan berkata sambil ketawa, Bocah Shikan, sekarang tibalah giliranmu. Kempeksin sudah tidak menghiraukan jiwanya lagi, ia sudah bertekad hendak mengadu jiwa dengan musuhnya, maka setiap serangannya dilakukan dengan sangat berani dan ganas pula. Dalam keadaan demikian, Tau Goan malah tidak mudah mencapai maksudnya, yang hendak mengakhiri pertempuran itu dengan lekas. Ia tahu bahwa kepandainya sendiri jauh lebih tinggi daripada Kempeksin, sudah tentu tidak perlu buru-buru sehingga menempuh bahaya terluka bersama-sama. Dianggapnya, biar bagaimana ia toh tidak akan lolos dari tangannya. Kempeksin sudah mandik ringat, napasnya terengah-engah, tetapi ia masih melawan dengan dekat. Laubong cuma bisa menggunakan sebelah tangan, ia masih bertekad membantu Kempeksin melawan musuhnya. Beberapa kali ia hampir menjadi korban senjata musuh. Kempeksin khawatir pemuda itu nanti mati di tangan musuhnya, maka ia lalu berkata kepadanya, Lau Toako, kau lekas lari. Nona Tie berada di dalam kamar, kau, ia sebetulnya ingin minta pemuda itu membebaskan Tie Poleng dan lari bersama-sama, tetapi sebelum sempat mengutarakan maksudnya, Tameng Tau Goan sudah mengancam kepalanya. Ia menangkis dengan dekat, sehingga tidak sempat bicara lagi. Dengan muka merah laubong menjawab, Saudara Ken, sekarang aku sudah mengikat tali persahabatan denganmu. Keluar tenaga untuk sahabat, itu sudah menjadi kewajiban seorang kesatia, lelaki tidak perlu takut mati. Dengan gerakan satu tangannya, ia menyerang musuhnya dengan dekat. Tau Goan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Kau dua bocah yang sudah menghadapi kematian, masih berbicara soal setia kawan, sesungguhnya sangat mengagumkan. Dua buah senjatanya digerakan berbareng untuk menyerang dua lawannya. Dua pemuda itu meski melawan secara mati-matian, tetapi juga hanya bisa menahan saja, sudah tidak mempunyai kekuatan untuk membalas menyerang. Saat itu matahari sudah naik tinggi, dua pemuda itu sudah mulai kehabisan tenaga, mereka hanya menantikan kematian, mendadak terdengar suara ringkikan kuda. Tau Goan segera dapat mendengar derap kaki sepasang kuda pilihan, yang sedang dilarikan ke arahnya. Kuda itu larinya cepat sekali, dan kemudian berhenti di luar tembok pekarangan. Tau Goan mengerutkan kaninya, hatinya berkecamuk, apakah mereka orang-orang golongan hitam yang juga menginginkan harta benda itu? Tetapi ia adalah seorang pemberani, hal itu tidak dihiraukannya, ia memusatkan perhatiannya supaya dapat lekas mengakhiri pertempuran. Kempeksin yang mendengar suara kuda, hatinya tergerak, pikirnya, apakah benar ada hal yang begini kebetulan? Mungkinkah mereka kakak beradik yang datang kemari hendak mencari aku? Ia merasa ada harapan hidup lagi, maka semangatnya timbul kembali, daya perlawanannya juga bertambah hebat. Semua gerak tipu yang paling ganas, yang ia peroleh dari pelajaran yayanya, telah dikeluarkan seluruhnya. Tau Goan yang tidak ingin mendapat luka, tidak bisa membunuhnya dalam waktu beberapa jurus saja. Sementara itu, dua sosok bayangan orang melayang turun melalui tembok dinding pekarangan. Tau Goan dengan tanpa menengok lalu menyapa, sahabat dari golongan mana hendak turut campur tangan dalam urusan ini? Salah seorang di antara mereka yang baru tiba itu sudah berkata, Ke Toako, apa artinya ini? Siapa laki-laki ini suaranya ternyata masih suara kanak-kanak. Tau Goan tercengang, ia mulai memperhatikan dua orang yang baru datang itu, ternyata hanyalah dua muda mudi yang usianya sebaya dengan Keen Pek Sin. Dua muda mudi itu ternyata adalah Tia Cheng dan Tia Tleng, kakak beradik anak Tia Molek. Sejak ketika mereka berjumpa dengan Keen Pek Sin di bawah gunung Hokbusan, sepulangnya di atas gunung, lalu menceritakan perihal Keen Pek Sin kepada ayah mereka. Tia Tmolek mendengar kabar kematian suami istri Keen Goan Siu, sedangkan anaknya yang lewat di gunung, tetapi tidak menyampaikan kabar kematian itu kepadanya. Dalam hati ia merasa heran, ia segera dapat menduga bahwa dalam hal pasti ada sebabnya. Tia Tmolek adalah sahabat paling karibkan Goan Siu suami istri, maka untuk memelihara dan mendidik anak piatunya, dianggapnya sudah menjadi kewajibannya. Maka tindakan Keen Pek Sin itu sebetulnya sangat melukai perasaannya. Kala itu ia ingin mencari Keen Pek Sin sendiri, tetapi karena mengingat kedudukannya sebagai Beng Cu, yang tidak boleh seenaknya saja meninggalkan gunung, maka segera memerintahkan Tia Cheng dan Tia Tling yang mencari di tempat kediaman Tia Sui, serta minta kepada Tia Sui agar Keen Pek Sin diperbolehkan ikut serta dengan mereka ke gunung Ho Gusan. Kuda tunggangan kakak beradik itu adalah kuda-kuda pilihan pemberian Toan Hek Ji. Dahulu Keen Pek Sin pernah melihatnya, maka begitu mendengar suara ringkikannya segera dapat mengenalinya. Kedatangan kedua saudara itu tepat pada waktunya, Keen Pek Sin yang ditanya segera memberi jawaban sambil bertempur. Bangsat jahat ini hendak membunuh Yaya, juga hendak membunuh aku ada Tia Tling yang lebih berangasan daripada kakaknya, lantas berkata, Tanya apa lagi? Kau lihat Kento aku sudah terluka. Lekaslah bertindak. Tia Cheng saat itu sudah menyaksikan dengan tegas keadaan di tempat itu, ada tiga orang yang terluka parah dan menggeletak di tanah, belum bisa bangun. Di antara tiga orang itu, kecuali Lau Chirin seorang, Tia Sui dan Toko Wu telah dikenalnya. Tia Sui sekujur badannya sudah mandi darah, keadaannya sangat payah. Sementara itu senjata Tau Goan masih terus mengancam Keen Pek Sin. Tia Cheng yang terdidik baik oleh ayahnya, dalam menghadapi segala hal harus mengutamakan aturan lebih dulu, baru boleh bertindak. Maka ketika baru tiba di tempat itu, ia hendak minta penjelasan lebih dulu. Tetapi kini setelah menyaksikan keadaan sekejam itu, hawa amarahnya juga tidak dapat dikendalikan lagi. Pikirnya, Tia Kong Kong dan Paman Toko adalah sahabat-sahabat ayah, sekarang dilukai oleh orang itu sampai sedemikian rupa, sekalipun aku membinasakan orang itu, juga tidak keterlaluan. Ia adalah muridnya Hong Hong Jie. Sedang ilmu meringankan tubuhnya dapat warisan dari ayahnya. Cepat ia bergerak untuk mendahului adiknya, dengan pedangnya ia menikam Tau Goan. Ia menggunakan ilmu pedang ciptaan ayahnya sendiri, pedangnya diputar sedemikian rupa, bagaikan serangan golok yang hebat pengaruhnya. Ketika pedangnya beradu dengan tameng Tau Goan, dua senjata itu mengeluarkan percikan api, pedang Tia Cheng tidak berhenti sampai di situ saja, dengan satu gaya setengah lingkaran, kembali ia berhasil menyingkirkan senjata gautan Tau Goan. Meski ia sendiri juga mundur dua langkah, tetapi dengan gerakannya yang luar biasa itu tadi sudah berhasil memunahkan dua serangannya Tau Goan. Tau Goan masih dalam keadaan terkejut, Tiat Leng sudah menerjang lagi ke arahnya. Ia adalah muridnya Shin Chieko yang tersayang, meski usianya masih terlalu muda, tetapi ilmu pedangnya sudah mahir sekali. Ilmu pedang Shin Chieko mempunyai banyak perubaban yang aneh-aneh. Tiat Leng yang sudah mendapat warisan suhunya, telah menggunakan serangannya yang mematikan. Gaya serangannya itu nampaknya sangat ringan tidak bertenaga. Tau Goan menggunakan tameng hendak menyempok pedangnya, siapa tahu gerakan pedang Tiat Leng mendadak rubah, mengarah ke timur tetapi yang ditujuk ke barat, semua serangannya ditujukan ke tempat-tempat yang tak diduga oleh lawannya. Percuma saja Tau Goan mempunyai dua macam senjata, sedikit pun tidak mampu membendung serangan si nona cilik itu. Terpaksa ia kerutkan perutnya, badannya agak melengkung ke belakang, tetapi tidak urung masih terkait ujung pedang, sehingga ikat pinggangnya putus, untung tidak melukai perutnya. Tau Goan sangat murka, ia lalu mengeluarkan seluruh kepandainya, senjatanya gak akan diputar sedemikian rupa, hingga seolah-olah hular berterbangan. Sedangkan senjata tamengnya digunakan untuk melindungi badannya begitu rapat. Kalau serangan pertama Tiat Leng tadi berhasil dengan baik, itu hanyalah karena Tau Goan masih belum dapat merabah dari golongan mana ilmu pedang yang digunakan olehnya itu, dan kedua karena terlalu memandang ringan lawannya yang masih terlalu muda. Tetapi dalam hal kepandain yang sebenarnya, sudah tentu Tiat Leng masih kalah jauh. Maka setelah Tau Goan mengeluarkan seluruh kepandainya, pedang Tiat Leng hampir kena tergaet oleh senjata gaotan Tau Goan. Tiat Ceng dengan cepat maju lagi, dengan kekuatannya yang lebih tinggi daripada adiknya, barulah dapat memunahkan serangan orang Shito itu. Tiat Ceng setelah mendesak lawannya, lalu berkata kepada Ken Pek Sin. Keto aku, kau pergi lihat ia ia dulu, bangsat ini biarlah aku yang membereskan. Ken Pek Sin setelah dapat melihat jalan pertempuran tadi, meski serangan Tau Goan begitu hebat, tetapi kedua kakak beradik itu masih dapat melawan dengan baik, sekalipun tidak bisa merebut kemenangan, tetapi juga tidak akan kalah. Karena ia sendiri saat itu sudah terlalu letih dan memang benar-benar sudah tidak sanggup melawan lagi, karenanya lalu mengundurkan diri dengan perasaan puas. Lau Bong lebih payah keadaannya, baru jalan beberapa tindak, sudah jatuh terduduk. Ken Pek Sin terkejut, lalu bertanya, Lau To'ako, mengapakah dikau tidak apa-apa, aku memerlukan istirahat sebentar, jawab Lau Bong. Ken Pek Sin membimbingnya dan membantunya menggerakkan tulang-tulang dan uratnya, lalu berkata, Lau To'ako, ayahmu terluka parah, bantulah beliau mengobati luka-lukanya. Maafkan aku tidak dapat membantu. Lau Bong merasa berterima kasih tetapi juga merasa malu terhadap diri sendiri. Tia Sui dengan susah payah berusaha untuk duduk, ketika melihat Ken Pek Sin menghampiri, air matanya serentak mengalir deras, katanya, Sia O Sin, kita malam ini telah mengalami kekalahan hebat. Yaya jangan memikirkan itu, bangsat itu bertindak ketika orang dalam keadaan sudah kehabisan tenaga, bukan berarti Yaya kalah dalam tangannya. Sekarang harta itu masih utuh, dan kita juga sudah terlepas dari bahaya. Tia Cheng bersama adiknya dapat menjatuhkan bangsat itu, jawab Ken Pek Sin. Ken Pek Sin mengeluarkan obat luka, dengan sangat hati-hati diulaskan di badan niayanya. Tia Sui berkata sambil menghela nafas. Sia O Sin, kau lebih sayang daripada cucuku sendiri, aku sangat gemas terhadap si poleng itu, dia. Ah! Dia bukan saja sudah menyebabkan celaka aku, tetapi juga tidak patut terhadap dirimu. Enci Leng meski berbuat agak kurang dipikir, tetapi itu bukan bermaksud hendak mencelakakan diri Yaya. Hendaknya Yaya mengampuni kesalahannya. Aku lihat, lauto aku itu. Tia Sui mendadak marah, maka lalu menyela. Jangan kau sebut tencilengmu, juga jangan sebut-sebut lagi bocah si lau itu. Kalau aku sudah mati, terserah apa yang akan mereka lakukan. Tetapi selagi aku masih hidup, aku, aku tidak akan izinkan. Jagotua itu batuk-batuk, napasnya tersengal-sengal. Ken Pek Sin lalu menengahi. Yaya, badanmu kuat, luka-luka luar ini tidak berarti apa-apa, tidak lama pasti akan sembuh. Setelah segala bahaya ini sudah lalu kita nanti akan bicarakan lagi. Sekarang yang perlu jagalah dirimu, jangan sampai lukanya bertambah hebat. Tia Sui mengawasi jalannya pertempuran antara tiga orang itu, mendadak timbul rasa khawatir, katanya sambil ketawa getir. Lukaku bisa sembuh atau tidak, masih merupakan satu pertanyaan. Tetapi mengenai pandanganmu bahwa keadaan sudah berbalik menjadi baik bagi pihak kita, masih terlalu pagi kau ucapkan. Yang sudah terang ialah bencana sudah berada di depan matu kita, airh, aku lihat sebaiknya kau jangan memperdulikan aku lagi, lekas berlalu dari sini, itu lebih baik bagimu. Ken Pek Sin melepaskan pandangannya ke arah dua saudara Tiat, yang memainkan pedangnya demikian bagus, dengan kerjasama yang sangat rapi, melawan musuhnya. Tau Goan meski kadang-kadang juga bisa melakukan serangan pembalasan, tetapi nyata dua saudara Tiat itu pelahan-lahan sudah berada di atas angin. Maka ia lalu berkata kepada yayanya dengan perasaan heran. Aku lihat dua saudara itu bagus sekali permainan pedangnya, ya ya tidak usah khawatir, Tia Sui berkata dengan suara pelahan. Kau sudah lupa Tau Goan itu masih pernah apa dengan mereka. Sekarang mungkin mereka berdua saudara itu masih belum mengetahui, jika mereka tahu, air, inilah merupakan satu bahaya besar. Karena Tiat Molek dahulu adalah anak angkatnya Tau Lengham, dan Tau Goan adalah orang keturunan keluarga Tau. Jika dari urutannya, ia masih merupakan orang tingkatan tua bagi dua saudara Tiat itu, maka kekhawatiran Tia Sui ini sesungguhnya memang bukan tidak beralasan. Ya ya sesungguhnya terlalu banyak berpikir, aku dengan mereka berdua merupakan sahabat sepermainan sejak masih kanak-kanak, kata Kane Paksin. Bagaimana persahabatan ayah bundamu dengan Tiat Molek? Bukankah lebih dalam daripada kalian orang-orang yang tingkatannya lebih muda? Ibumu masih tidak mengizinkanmu untuk minta pertotongan kepada Tiat Molek menuntut balas dendam, sampaitpun keadaan yang sebenarnya juga melarang kau untuk memberitahukan kepadanya, semua itu apakah sebabnya? Bukankah juga karena kekhawatiran itu? Aku sarankan sebaiknya kau lekas pergi saja. Kane Paksin sebetulnya percaya kepada dua saudara Tiat itu, tetapi setelah mendengar keterangan Tiesui, pikirannya mulai merasa tidak tenang. Pikirnya, jika mau dikatakan mereka dua saudara itu berbalik membantu Tau Goan, rasanya tidak mungkin. Tetapi di antara mereka kedua pihak ada terjalin ikatan hubungan keluarga begitu dalam. Jika dua saudara itu mengetahui asal usulnya Tau Goan, dan kemudian tidak mau campur tangan, memang merupakan bencana besar bagiku. Selagi masih berpikir, ia telah dapat melihat Tiat Leng dengan satu gerakan yang sangat manis, ujung pedangnya menikam jalan darah kian kin hiat musuhnya. Tau Goan dengan menggunakan senjata gaotannya menangkis tikaman itu, tetapi Tia Cheng sudah membabat dengan pedangnya dan mengenai tameng musuhnya hingga terdengar suara terang dan menimbulkan percikan api. Tau Goan mundur satu langkah, tiba-tiba ia bertanya, siapa ayahmu apa maksudmu kau tanya ayahku demikian jawab Tia Cheng. Kalian berdua sudah berani turut campur tangan dalam urusan ini, ayah bunda kalian tentunya juga orang-orang dari rimba hijau. Kalau benar mau apa? Kepandayan kalian boleh juga, ayahmu barangkali bukan orang sembarangan. Apakah kau ingin bersahabat? Hektometer, kau bangsat, tidak pantas menjadi sahabat ayah. Ayahku adalah menyelat Tia Tleng sambil tertawa dingin, tetapi sebelum ucapan Beng Cu keluar dari mulutnya, Tia Cheng sudah memotong perkataan adiknya, ia berkata, jangan menakutinya. Pemuda itu tidak ingin mengandalkan nama besar ayahnya, maka ia melarang adiknya menyebut kedudukan ayahnya, tetapi ia tidak tahu, dengan perbuatan ini ia juga sudah membocorkan rahasianya. Sewaktu dua saudara itu baru tiba, ucapan Ken To'ako yang keluar dari mulut mereka berdua, sebetulnya sudah menarik perhatian Tau Go'an, dan kini setelah mendengar pembicaraan mereka, segera dapat menduga asal-usul mereka. Maka seketika itu ia lalu berkata sambil ketawa terbabak-bahak. Kau tidak mau menyebutkan aku juga sudah tahu. Ayahmu adalah Tia Tmolek, bukan kalau ia bagaimana berkata Tia Tleng. Lagi-lagi orang Shito'o itu tertawa terbabak-bahak dan berkata, kalau begitu, kita masih terhitung orang-orang sendiri. Tia Teng tercengang, katanya. Kau mengada-ada, siapa orang-orang sendiri dengan kau? Kalian seharusnya masih panggil aku Paman berkata Tau Go'an, ayah kalian pernah dibesarkan dan dididik oleh keluarga Tau, ia diangkat sebagai anak angkat oleh Tau Apaku. Coba pikirkanlah sendiri, bukankah seharusnya panggil aku Paman? Mengapa kalian tidak lekas berhenti bertempur? Ayah kalian menjadi Beng Curimba Hijau, seharusnya dapat membedakan dengan tegas antara budi dan permusuhan, ia pernah berhutang budi dari keluarga Tau, apakah dalam urusan ini ia belum pernah menceritakan kepada kalian? Memang, urusan antara ayahnya dengan keluarga Tau, Tia Teng bersaudara sudah pernah dengar dari ayah mereka, tetapi keadaan yang sebetulnya masih kurang jelas bagi mereka. Untuk sesaat Tia Ceng tercengang, dalam hatinya berpikir, ayah pernah berkata bahwa lima saudara Tau itu dahulu sebab tidak disukai oleh orang-orang rimba hijau, akhirnya telah timbul bentrokan dengan orang lain golongan, dan kesudahannya mati semua. Bagaimana kini mendadak bisa muncul keturunan keluarga Tau? Ayah bahkan menggunakan persoalan ini untuk memberi peringatan padaku, jangan karena ayah menjadi bengcu, lalu boleh berlaku sewenang-wenang. Cuma, meski ayah tidak setuju perbuatan ayah angkatnya, tetapi ia juga merasa sedih karena terputusnya keturunan keluarga Tau. Andai kata benar orang ini adalah keturunan keluarga Tau, tidak seharusnya aku bunuhnya mati. Tiat Leng melihat sikap kakaknya, yang agaknya mulai percaya perkataan Tau Goan, lalu berkata sambil tertawa dingin. Bangsat ini entah dari mana mendapat keterangan hubungan ayah dengan keluarga Tau, sekarang lantas mengaku-ngaku sebagai keturunan keluarga Tau. Koko, kau jangan percaya obrolannya. Mendadak Ken Paksin melompat bangun dan berkata, Dia bernama Tau Goan, meski aku tidak tahu benar asal-usulnya, tetapi aku percaya perkataannya, rasanya tidak mungkin ia mengaku-ngaku saja. Tia Sui terkejut, ia menegur. Sia O Sin, kau, apa kau katakan? Satu laki-laki harus berani berlaku terus terang, aku percaya orang ini benar orang tingkatan tua dari saudara Tiat, tidak seharusnya aku mengelabui padanya, supaya ia tidak melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan ia menyesal di kemudian harinya. Saudara Tiat, kalau kau cuci tangan tidak mau mencampuri urusan ini, itu terserah padamu sendiri. Aku cuma minta satu hal, ya ya tidak seharusnya turut tersangkut dalam persoalanku ini. Aku boleh binasa di tangan Tau Goan, tetapi aku minta supaya kau mau melindungi jiwa ya ya. Dengan suara lantang Tia Cheng bertanya, bagaimana kau tahu kalau orang ini tidak menyamar? Dan apakah sebabnya pula orang ini hendak membunuhmu? Tau Goan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Kalau aku bukan keturunan keluarga Tau, bagaimana dengan tanpa sebab aku membunuh ayah bundanya? Ibunya bocah ini, Ong Yan Ie, adalah musuh besarku yang dahulu membunuh mati ayahku dan empat paman dan mamangku. Aku cuma membunuh ayah dan ibunya dua orang saja, masih belum cukup untuk melampiaskan kebencian dalam hatiku. Kalau aku sekarang membunuhnya mati, rasanya juga tidak keterlaluan. Tia Cheng kini baru sadar, dalam hatinya berpikir, pantas kento aku tidak mau mengabarkan kematian ayah bundanya kepada ayah, kiranya karena kekhawatiran ini. Jadi ia ingin menjadi satu laki-laki sejati yang berjiwa besar, tetapi ternyata terlalu salah besar mengukur diriku. Dua saudara tiap adalah orang-orang tingkatan muda, pikirannya sudah tentu berlainan dengan orang-orang tingkatan tua sebagai Tiesui. Segala permusuhan dan budi baik yang terjadi antara tingkatan tua, mereka hanya menganggapnya sebagai kisah saja, tidak terlalu dibesar-besarkan. Apalagi Tiat Molek juga pernah berkata kepada mereka, permusuhan antara keluarga Tau dan keluarga Ong, sebetulnya. Hanyalah karena berebutan pengaruh dan harta kekayaan dunia, susah dikatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sementara itu perhubungan mereka berdua dengan Kane Pleksin, merupakan sahabat sejak masih kanak-kanak, sudah tentu tidak dapat disamakan dengan segala hubungan dengan orang tingkatan tua yang entah muncul dari mana itu. Tiat Cheng merasa tergerak hatinya oleh sikap dan jiwa kesatria Kane Pleksin, maka lalu berkata dengan suara nyaring, Tau Tocu, aku tidak peduli keteranganmu ini benar atau palsu, tetapi Toko Tai Hiap dan Tiai Lo Chiampo yang ada di sini, semuanya adalah sahabat-sahabat ayahku. Kalau kau benar-benar adalah saudara angkat dengan ayahku, tidak seharusnya engkau melukai padanya. Tetapi aku juga tidak ingin membunuhmu mati, asal kau segera berlalu dari sini, itu saja sudah cukup. Jikalau tidak. Jikalau tidak bagaimana? Aku boleh menganggapmu sebagai orang tingkatan tua, tetapi pedangku ini tidak mau memandangmu sebagai orang tingkatan tua dariku. Bagus sekali hei perbuatanmu, kau ternyata sudah berani berlaku kurang ajar terhadap orang tingkatan tua. Tiai Lo Chiampo dan Toko Shok Shok yang ada di sini adalah orang-orang tingkatan tua bagiku, tetapi kau telah melukai mereka, dalam hal ini kau lah yang berlaku salah terlebih dahulu. Mengapa kau masih mau sesalkan aku berlaku kurang ajar? Tia Tleng yang khawatirkan keselamatan Kain Pek Sin, ingin buru-buru mengusir pergi orang Shito Witu, maka lantas berkata kepada saudaranya, Koko, perlu apa banyak bicara dengannya? Ia tidak mampu melawan kita, sekarang hendak mengaku sebagai orang tingkatan tua kita, tetapi aku tidak sudi mengakui paman semacam dia itu. Gadis cilik itu sambil bicara, pedang di tangannya juga tidak mau diam, dengan menggunakan serangan-serangan yang mematikan ia menyerang musuhnya. Tia Tleng lalu berkata, Kalau kau tidak lekas pergi, aku akan berlaku tidak malu-malu lagi kepadamu. Ia segera keluarkan kepandayan ilmunya meringankan tubuh, dengan gerakannya yang sangat lincah, menghujani serangan gencar terhadap Tau Goan. Dengan kepandayan yang dipunyai oleh Tau Goan, tidak mudah untuk menjatuhkan dua lawannya yang masih muda belia itu, tetapi dua saudara itu juga sulit merebut kemenangan dari tangan Tau Goan. Untuk mendapat keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah, sedikitnya harus seribu jurus ke atas, tetapi Tau Goan lebih dulu sudah bertempur setengah jam lebih dengan Tiesui berempat, tenaganya sudah terhambur tidak sedikit. Dan kalau hendak bertempur lagi secara mati-matian dengan dua saudara Tiat itu, sudah tentu kekuatan tenaganya tidak dapat menuruti keinginan hatinya. Karena khawatir Ken Paksin dan Tokowu yang sudah mulai pulih tenaganya nanti turut bertindak, maka Tau Goan terpaksa mengambil keputusan hendak kabur. Tiat Cheng melihat gelagatnya orang Shito yang ingin melarikan diri itu, juga tidak menghalangi. Kepandayan Noyang Shito itu ternyata cukup tinggi, meski sudah bertempur sekian jam lamanya, tetapi gerakannya masih sangat gesit, dengan satu gerakan ia sudah lompat melesat melalui dinding tembok pekarangan. Tiba di luar tembok mulutnya masih mengeluarkan perkataan besar. Dua bocah yang tidak tahu diri, hari ini aku membiarkan kalian merasa bangga dulu, aku hendak mencari Tiat Molek untuk membuat perhitungan. Tidak tahu malu, masih berkata membiarkan kita merasa bangga dulu. Baiklah, kau mencari ayahku untuk membuat perhitungan. Hektometer, kalau ayah tahu bahwa kau telah membunuh mati Paman dan bibi Ken, apakah kau kira ia akan lepaskan kau begitu saja berkata Tiat Leng sambil tertawa geli. Tia Ceng lalu berkata, Jangan perdulikan manusia macam itu, mari kita lihat Tia Kong Kong, bagaimana keadaan lukanya Ken Pek Sin membimbing Tia Sui, ia berkata, Saudara Tiat, hari ini untung kalian telah tiba dalam waktu yang tepat, aku, aku tidak tahu bagaimana harus menyatakan terima kasihku kepada kalian. Kau berkata demikian, agaknya berlaku terhadap orang luar saja. Ayah rindu sekali terhadap kau, sehingga memerintahkan kita untuk mencari dan menengokmu. Harap kau tidak anggap kita sebagai orang luar. Tia Sui merasa menyesal, ia tidak menyangka bahwa dalam pertempuran sengit untuk mempertahankan harta bendanya, kesudahannya ternyata di luar dugaannya sama sekali. Jika diingat bagaimana perasaannya sendiri tadi, yang mencurigakan sikapnya dua saudara Tiat, kini ia merasa sangat malu terhadap dirinya sendiri. Tok Kowu saat itu sudah terbebas totokannya, ia mengucapkan terima kasih kepada kakak beradik itu. Lau Chin yang lukanya paling parah, tidak bisa berjalan, hingga menyuruh anaknya yang mengaturkan terima kasih kepada dua saudara Tiat itu. Tiat Cheng merasa agak heran, ia menanya Tok Kowu. Tok Kowu syok syok, bagaimana kau tahu Tau Goan datang kemari untuk menuntut balas? Hingga perlu bantuan? Apakah lantaran hendak menengok Tia Lo Chiam Poe, hingga secara kebetulan berjumpa dengannya? Dan siapakah jiwiya ini? Ditanya demikian, Tok Kowu merasa malu terhadap diri sendiri, ia dengan Tia Sui cuma saling mengenal saja, tidak mempunyai hubungan erat. Ia ada seorang pendekar kenamaan yang tidak mempunyai tetap jejaknya, sudah tentu tidak boleh membohong terhadap orang-orang angkatan muda, maka ia lalu menjawab dengan gugup. Dalam urusan ini, hem, juga boleh dikata kebetulan. Kedua sahabat itu. Selagi ia tidak dapat menyebutkan kedudukannya dua sahabatnya itu, Kane Pek Sin sudah memberikan keterangannya. Jiwiya ini adalah keluarga Lau, mereka bertetangga dengan I.A.Y.A. Tok Kowu Tai Hiyap adalah sahabat baik Empek Lau, dan sedang datang bertamu di rumahnya. Oh, ya, Empek Lau lukannya tidak ringan, harap masuk istirahat dulu, nanti kita bicarakan lagi. Tia Cheng yang mendengar keterangan Kane Pek Sin, disangkanya mereka itu telah mendengar suara pertempuran, dan datang untuk memberi bantuan. Ia yang sejak kanak-kanak sudah terdidik baik oleh ayahnya, setelah dewasa, juga mempunyai jiwa sebagai satu kesatia, yang suka menolong sesamanya dan suka bersahabat. Ketika melihat Lau Bong patah sebelah lengannya, lekas-lekas berkata padanya, Lau Toako, lenganmu ini harus lekas disambung. Mari, aku tolong sambungkan. Ke Toako, tolong kau carikan sepotong kayu. Kepandainya menyambung tulang patah pemuda itu, didapat dari pelajaran suhunya Hong Kong Jiet, yang merupakan satu pencopet sakti. Meski ia bukan satu ahli dalam hal pengobatan, tetapi ilmunya menyambung tulang patah, boleh dikata sudah tidak ada tandingannya. Sama mahirnya dengan ilmunya meringankan tubuh. Dengan cepat ia sudah berhasil menyambung tulang lengan Lau Bong yang patah. Lau Bong memandang sejenak kepada Ken Pek Sin, ia seperti ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi akhirnya diurungkan. Ken Pek Sin lalu berkata padanya, Lau Toako, siya Ote merasa sangat malu. Karena lengan pemuda itu telah patah di tangannya, maka ia merasa tidak enak. Ketika menyaksikan sikap Lau Bong, ia lalu mengucapkan perkataan penyesalan seperti di atas. Tetapi tidaklah demikian dengan Lau Bong, apa yang dipikirkan sebetulnya adalah soal lain. Maka itu, ketika mendengar ucapan Ken Pek Sin, ia lalu menyahut sambil tundukan kepala. Tidak, yang merasa malu seharusnya adalah aku. Mendengar percakapan antara dua pemuda itu, Tia Cheng sangat heran, tetapi ia tidak berani menanyakan. Lau Bong menoleh dan berkata padanya dengan suara perlahan, terima kasih, Lau Chin tiba-tiba berkata, Bong Jie, apa kau bisa berjalan? Aku tidak terluka parah, berjalan saja sudah tentu bisa, baiklah, sekarang kau gendong aku. Lau Bong menurut, Lau Chin suruh ia bawa ke depan Tia Sui. Tia Sui berkata kepadanya dengan suara keras dan mata menulik. Lau Chin, kau mau apa? Aku beritahukan padamu, kita bagaikan jembatan dan jalanan, jembatan tinggal jembatan, jalanan tinggal jalanan, tidak mungkin bersatu. Kau jangan kira karena semalam pernah bergan dengan tangan menghadapi Tau Goan, kau lalu menganggap boleh pinjam jembatan untuk meratakan jalanmu. Tia Sui ternyata masih mendendam perasaan sangat benci terhadap Lau Chin dan anaknya yang telah memancing Tia Poleng untuk melakukan perbuatan terkutuk itu, maka ucapannya itu sangat pedas, tanpa tereng aling-aling. Ken Pek Sin sebetulnya hendak berusaha agar kedua keluarga itu hidup damai, tetapi ketika menyaksikan sikap yayanya yang begitu keras, ia tidak berani mengutarakan pikirannya lagi. Lau Chin menjawab dengan nada suara dingin. Aku bukan ingin berdamai denganmu, juga bukan mengajakmu bertanding lagi. Kau Tia Long Hiong tidak pandang macu kepada kita, kita juga tidak berani coba mengikat tali persahabaran dengan kau. Soal semalam telah gagal, untuk selanjutnya kita juga tidak akan datang lagi. Besok kita akan pindah dari lembah Foan Liongko ini, kau boleh merasa puas hatimu. Tetapi, jika kau masih ingin membuat perhitungan, kapan saja kau mencari kita, kita tidak akan mengecewakan kedatanganmu. Apa yang aku hendak beritahukan padamu adalah ini saja, sekarang aku minta diri. Dua saudara Tia sangat heran, tetapi mereka tidak tahu sama sekali pertikaian antara dua keluarga itu, sebagai orang tingkatan muda, sudah tentu tidak boleh campur tangan. Hati Ken Paksin sangat kusut, semula ia merasa iri hati terhadap Lao Bong, tetapi kini karena memikirkan kepentingan Enci Lengnya, ketika mendengar yayanya menggunakan kata-kata kasar untuk memutuskan perhubungan mereka, betapa sedihnya hati Enci Lengnya, sudah tidak perlu dikata lagi, yang sudah pasti ialah, Enci itu tentu akan membenci padanya selama-lamanya. Ia ingin memberitahukan kepada Lao Bong, bahwa perkataan yayanya yang mengatakan Tia Puleng telah membuka rahasia, itu adalah bohong, Enci Lengnya itu sebetulnya benar-benar suka kepada pemuda. Si Lao itu. Tetapi semua itu tak dapat diutarakan hanya dengan sepatah dua patah kata saja, apalagi di bawah mati yayanya, bagaimana ia berani mengutarakan pikirannya itu? Masih ada lagi satu hal, perbuatan Lao Bong itu sebenarnya juga sangat tercelah, ia sebenarnya adalah seorang baik atau jahat, Ken Pek Sin sendiri masih belum begitu jelas. Cuma, dari sikapnya semalam yang telah bersama-sama melawan Tau Goan, Lao Bong juga masih tergolong seorang laki-laki sejati, bahkan masih bisa saling membela. Ken Pek Sin masih dalam keadaan bimbang, sementara itu, Lao Bong sudah berjalan ke pintu pekarangan sambil menggendong ayahnya. Ia segera memburu dan berkata kepadanya dengan suara rendah, Lao To'ako, apakah kau masih ada perkataan yang aku harus sampaikan kepada Enci Poleng? Lao Bong tercengang, dengan menindas perasaan hatinya ia menjawab, aku tidak ada apa-apa yang perlu disampaikan padanya, hanya mengharap supaya kau baik-baik memperlakukannya, untuk selanjutnya, aku juga tidak bisa ketemu lagi dengannya. Wajah Ken Pek Sin nampak merah, ia berkata kepada diri sendiri, kalau begitu ia telah salah paham terhadap aku. Dalam keadaan demikian, ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Sementara itu, Tiai Sui sudah berkata kepadanya, Mereka bukan merupakan tetamu yang diundang, Siao Sin, kau tidak perlu mengantar. Lao Bong sangat mendongkol, cepat-cepat ia meninggalkan Ken Pek Sin dan keluar dari pekarangan rumah keluarga Tiai. Dalam keadaan demikian, Tok Kowu juga merasa tidak enak, maka ia lalu berkata sambil langkat tangan, Tiai Lo Chiam Pue, aku tidak mengganggu kau lagi. Tiai Hiantit, di hadapan ayahmu, tolong tanyakan kesehatannya. Sekarang aku hendak pergi dulu. Tiai Sui berkata dengan nada dingin. Tok Kowu Tai Hiap, kau adalah seorang pendekar kenamaan di kalangan Kang Ou, kapan saja kau suka datangi pondoku ini, aku si tua bangka pasti akan menyambut dengan tangan terbuka. Tetapi harap kau jangan datang bersama-sama orang-orang yang tidak karuan, sehingga membuat nodan namamu sendiri. wajah Tok Kowu nampak berubah, sahutnya. Pemandanganmu dan pemandanganku berlainan. Aku juga ingin menasehatimu, harta yang tidak halal, lebih baik digunakan untuk pekerjaan yang ada manfaatnya bagi masyarakat. Tiai Sui hanya menyambut dengan tertawa dingin, Ken Pek Sin lalu berkata, yaa yaa, urusan sudah lalu, jangan kita bicarakan lagi. Tok Kowu setelah mengucapkan perkataan tersebut, lalu berlalu dengan hati mendongkol. Tia Cheng tidak tahu sebab musababnya pertikaian itu, hendak memberi nasihat juga tidak tahu bagaimana harus membuka mulut. Terpaksa berkata, Tok Kowu siok siok, kau tinggal di mana? Besok aku akan datang menengokmu. Kau tidak usah datang mencari aku. Hari ini aku akan pergi, selanjutnya juga tidak akan datang-datang lagi ke lembah Fuan Liongkok. Setelah mengucap demikian, ia berlalu. Dengan berbagai pertanyaan dalam otaknya, Tia Cheng menanya kepada Ken Pek Sin. Ketok aku, apakah artinya ini? Mengapa kalian juga bertengkar dengan Tok Kowu? Panjang ceritanya, mari kita bawa yaa yaa ke dalam dulu, nanti aku ceritakan, sahutnya Ken Pek Sin sambil tersenyum asam. Tia Tling tadi samar-samar mendengar percakapan antara Ken Pek Sin dengan laubong yang diantaranya ada disebut-sebut nama Tia Poleng. Sebagai seorang gadis tanggung yang baru berusia 15-an, masih belum mengerti apa artinya pantangan. Ia bertanya, Oh, ya. Ketok aku, di mana ancilengmu? Mengapa kita tidak melihatnya? Di luar kalian bertempur demikian hebat, mengapa ia tidak keluar? Dia, dia sedang menjaga rumah, jawab Ken Pek Sin membohong. Aku kira ia sudah keluar. Baiklah, aku justru ingin bertemu dengannya, sudah beberapa tahun kita tidak pernah berjumpa, kepandain ilmu silatnya barangkali sudah mendapat banyak kemajuan. Ken Pek Sin melirik kepada Tia Sui, jago tua itu berkata dengan suara duka. Apa dia masih ada muka untuk menemui orang? Namun demikian, juga tidak dapat menyembunyikan diri untuk selama-lamanya. Baiklah, kalau kalian hendak melihatnya pergilah. Dua saudara Tia merasa heran, Tia Cheng yang usianya lebih tua, sedikit banyak sudah dapat menerka sebagian apa sebabnya. Ia cepat-cepat memberi isyarat dengan lirikan matuk kepada adiknya, supaya seng adik tidak semaunya saja bertanya-tanya. Meskipun Tia Sui terluka parah, tetapi kalau dibanding dengan Lao Chin, masih agak lumayan sehingga tak perlu digendong. Dengan dipepayang oleh Ken Pek Sin dan Tia Cheng, perlahan-lahan mereka memasuki rumah. Kedukaan Tia Sui tak dapat dilukiskan. Ia sebetulnya tidak menghendaki peristiwa yang memalukan itu terdengar oleh orang luar, tetapi karena dua saudara Tia itu telah menolong jiwanya, apalagi mereka juga merupakan sahabat baik cucu perempuannya, ia lalu memutuskan tidak akan menutup rahasia terlebih lama lagi. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di kamar Tia Sui. Ken Pek Sin yang merasa kasihan terhadap encilengnya, dalam hati berpikir, ia sudah diikat hampir satu malam, entah bagaimana keadaannya. Cepat-cepat ia mendorong pintu kamar sambil terseru, encileng, encileng. Dalam kamar sunyi senyap, tidak terdengar suara menjawab. Di lantai nampak dua utas tambang, dan daun jendela telah terpentang lebar-lebar. Encilengnya sudah tidak ada di situ. Ken Pek Sin berdiri terpaku dengan mulut terbuka lebar dan mata membelalak. Tia Sui pun nampak bingung. Mana ia tahu kemana perginya seng cucu. Dilarikan oleh kawanan penjahatkah? Ataukah dia lari itu atas kemauannya sendiri? Tia Tleng yang bermata tajam tiba-tiba berkata, Tia Ye A Ye A, coba kau lihat. Di sini ada dua baris tulisan, yang mirip dengan tulisan encileng. Dua baris huruf itu ditulis di atas suatu meja yang terletak di dekat pembaringan, dengan warna merah, mungkin ia menulis itu memakai darah jari tangannya sendiri. Begini kira-kira bunyi tulisan itu. Aku sudah merasa malu untuk merawati Y A Ye A lagi, kini aku pergi, dan takkan kembali. Anggaplah Y A Ye A tak mempunyai cucu seperti aku ini. Di bawahnya lagi terbaca. Peluk cium terakhir dari cucumu yang telah mendurhaka, Poleng. Agaknya Tia Poleng benar-benar sudah pergi dalam keadaan marah, bahkan sudah bersumpah tidak akan kembali. Kaburnya Tia Poleng ini merupakan satu pukulan hebat bagi Kain Peksin, hampir saja ia tidak dapat berdiri tegak, sementara itu hatinya terus berpikir, Encil yang tidak meninggalkan sepatah katap pun untukku, ia pasti benci sekali padaku. Tia Sui lebih hebat lagi, orang tua ini berdiri termenung sejak masuk pintu tadi. Tiba-tiba matanya terbeliak, dan berkata, Budak tidak berbakti itu, baru diumpat sedikit saja, sudah lantas meninggalkan yayanya yang sudah begini tua. Suara jago tua itu agak gemetar, suatu tanda betapa besar kedukaan dalam hatinya dan betapa gramnya ia pada ketika itu. Setelah mengucapkan perkataan demikian mendadak rubuh. Untung rubuhnya cuma di atas pembaringan. Dalam terkejutnya Kain Peksin tersadar, ia menyesali dirinya sendiri, mengapa pada saat-saat demikian ia tidak lekas-lekas memberi pertolongan kepada yayanya. Pada saat itu, Tia Sui sudah sadar kembali, pertama-tama ia memanggil Kain Peksin, lalu berkata kepadanya, Sia O Sin, kemarilah engkau. Suaranya masih gemetar, sebelum dapat mengatakan selanjutnya, darah sudah menyembur keluar dari mulutnya, begitu pula luka-luka di badannya yang baru saja diobati, juga mengeluarkan darah, sehingga tempat tidurnya penuh darah. Sudah bertahun-tahun Tia Sui hidup dengan cucu satu-satunya itu, meski kadang-kadang dicomeli dan dipukul, tetapi betapapun juga, ia masih tetap sayang kepada cucunya itu. Dan sekarang dengan kepergiannya itu, bagaimana tidak membuatnya sangat berduka? Terutama sikap Tia Poleng yang tidak melihat padanya ketika sedang bertempur sengit dengan Lau Chin dan anaknya, andai kata dalam pertempuran itu sengkakek itu binasa di tangan musuhnya, bagaimana? Tetapi, bagaimana ia tahu pikiran cucunya itu? Yang saat itu sudah menganggap pasti bahwa Ken Pek Sin sudah menjuara dirinya, ia tahu kepandayan yayanya tinggi sekali, dalam keadaan sudah siap siaga, sekalipun Lau Chin dan anaknya tidak binasa, setidak-tidaknya juga akan terluka parah, hingga untuk selanjutnya ia sudah tidak ada harapan untuk bertemu lagi dengan Laubong. Maka perginya gadis itu, sebagian karena merasa malu, tetapi sebagian juga karena sudah merasa putus harapan, hingga tidak perlu berdiam di tempat yang akan meninggalkan kenang-kenangan sedih itu. Kasihan Tiesui yang sudah berusia sangat lanjut, telah mendapat pengalaman pahit sedemikian rupa, perasaan sedih, sakit hati, amarah, telah bertumpuk menjadi satu, apalagi barusan mengalami pertempuran hebat yang mengakibatkan luka parah, pukulan batin itu sangat hebat baginya. Tia Cheng yang menyaksikan keadaan demikian, dengan cepat bertindak, ia menutup seluruh jalan darah Tiesui yang telah terluka, untuk mencegah supaya darah jangan terlalu banyak mengalir keluar. Itu adalah ilmu kepandayan tunggal warisan suhunya Hong Hong Jie. Meski darah yang mengalir keluar dari tubuh Tiesui dapat dicegah, tetapi keadaan Tiesui sudah nampak sangat payah. Kempeksin sangat bingung, ia membimbing yayanya seraya berkata, Yeaya, kau jangan gusar. Beristirahatlah, aku akan pergi mencari tabib. Letak lembah Foan Leongkok sangat terpencil dengan dunia luar, kota yang terdekat juga masih memerlukan perjalanan 100 li lebih, untuk mencari seorang tabib, paling cepat juga masih memerlukan waktu satu hari. Tetapi Keen Pekksin mempunyai pikiran lain, ia ingin menuju ke rumah keluarga Lau, mengharap bisa menemukan Tokkowu, sehingga bisa diminta bantuannya. Tokkowu adalah seorang pendekar kenamaan, meskipun bukan seorang ahli tabib kenamaan, tetapi Pilsya Ohun Tan keturunan keluarganya, manjur sekali untuk menyembuhkan luka dalam. Hanya saja, ia tahu benar sifat yayanya, yang pasti tidak mau minta pertolongan kepada musuhnya, maka ia mengatakan hendak mencari tabib. Tetapi Tiesui tidak mengizinkan ia pergi, setelah menarik napas dalam, ia berkata dengan suara parau. Sia Ohun, kau jangan pergi. Aku hendak bicara denganmu, kalau kau tidak dengar pesanku, matipun aku tidak bisa menutup mata. Melihat keadaan yayanya, Keen Pekksin juga merasa khawatir, maka terpaksa menurut, ia berkata, yaa yaa, beristirahatlah dahulu. Tiesui menggertakan giginya, dengan suara agak kerasia berkata, Aku sudah hidup 70 tahun, mati juga sudah tidak mengapa. Kau tidak usah bersedih. Tetapi setelah aku mati, kau harus mencari kembali ncilengmu. Tidak, yaa yaa, kau tidak boleh mati, kau juga tidak bisa mati. Kalau sakitmu sudah sembuh, aku nanti akan mencari ncileng, sekalipun ke ujung langit, aku juga akan mencarinya, kata Keen Pekksin. Di bibir jago tua itu nampak senyuman puas, ia berkata, Bagus, bagus. Kau adalah seorang anak baik, sayang puleng berlaku tidak pantas terhadapmu. Kalau kau berhasil menemukan dia, beritahukan kepadanya, bahwa aku boleh memaafkannya. Tetapi hanya satu hal, dia tidak boleh menikah dengan bangsat kecil itu, jikalau tidak, sekalipun aku sudah menjadi setan, juga akan menyumpai mereka berdua. Airh, sebaiknya memang kau. Tapi aku tidak dapat memaksa kau. Tiesui benci sekali terhadap Lau Bong, ia menganggap cucunya sudah mengkhianati dirinya, semata metu karena atas anjuran pemuda si Lau itu, maka sampai mati pun tidak mau mengampuninya. Dalam hati mengharap agar Keen Pekksin suka mengawini cucu perempuannya itu, tetapi dengan terjadinya peristiwa itu, ia khawatir Keen Pekksin sudah tidak menyukai cucunya itu lagi, maka ia mengucapkan perkataan tidak dapat memaksa. Sebaliknya dengan Keen Pekksin, ia tidak dapat menyetujui perintah yayanya itu, dalam hatinya berpikir, Enci Leng begitu cinta kepada Lau Bong, untuk apa kita menghalangi maksudnya? Sementara itu, Tiesui sudah berkata pula, kau mau mendengar perintahku atau tidak? Biar bagaimana, Poleng tidak kuizinkan menikah dengan bangsat kecil itu. Kau harus menyampaikan ucapanku ini dengan tanpa perubahan sepatah pun juga. Dengan terpaksa Keen Pekksin berkata, aku akan sampaikan pesan Yaya kepadanya. Tetapi, aku harap Yaya lekas miuh, namun dalam hatinya berkata, andai kata Yaya menutup mata, aku tetap hendak mencari Enci Leng, tetapi aku tidak akan campur tangan dalam urusannya. Tiesui perkata pula. Dan lagi, harta benda peninggalan kakek luarmu itu, aku sudah menjaga selama beberapa puluh tahun, selesailah sudah tugas dan kewajibanku. Kau adalah satu-satunya orang yang terdekat, aku sebetulnya akan menanti sehingga kau dewasa, baru akan kuberikan padamu, tetapi sekarang ternyata sudah tidak sempat lagi. Sungguh durhaka cucuku itu, ia telah bersekutu dengan orang luar, untuk mengarah harta benda kita, maka setelah aku mati, kau harus lekas menyingkirkannya ke lain tempat, kau hendak gunakan untuk apa harta benda itu, terserah kepadamu sendiri, aku juga tidak mau tahu lagi. Ken Pek Sin teringat karena gara-garanya harta benda itu, sehingga rumah tangga yayanya berantakan, maka air matanya lantas mengalir keluar, ia berkata, yaa-yaa, tentang harta itu tidak ada artinya, yang penting adalah jiwa orang. yaa-yaa, kau harus tenangkan pikiranmu, supaya lekas sembuh. Tiesui menghela nafas, dengan suara terputus-putus ia berkata, benar, yang penting adalah jiwa. siaosin, aku mengharap kau bisa membangun lagi nama baik, keluargamu, tentang yayamu, ai, mungkin tidak bisa melihatmu lagi. Tapi kau adalah seorang anak baik, jiwamu juga besar, di alam baka, aku juga merasa tenang. Suaranya makin lama makin lemah, akhirnya cuma tinggal nafasnya yang juga sudah lemah. Ken Pek Sin menubruk sambil berseru, yaa-yaa, kau tidak boleh tinggalkan aku. Tiesui memegang kedua tangan Ken Pek Sin, tiba-tiba ia berkata, ingat, kau harus cari encilengmu sampai ketemu. Setelah mengucapkan perkataan itu, nafasnya kemudian berhenti. Ken Pek Sin menangis terseduh-seduh, mengingat kebaikan yayanya, yang melebih kakeknya sendiri, kesedihannya tak dapat dikendalikan lagi. Tia Cheng yang menyaksikan kematian seorang jago dari rimba hijau yang begitu menyedihkan, juga turut mengucurkan air mata. Sementara itu, Tia Tleng lalu berkata, Keto Ako, janganlah menangis saja. Aku lihat tempat ini sudah tidak sempurna lagi untuk tempat tinggalmu, maka sebaiknya pindah saja dari sini, tetapi kalau kau terlalu bersedih sehingga mengganggu kesehatanmu, bagaimana kau bisa jalan? Tia Cheng juga berkata, itu memang benar, Keto Ako, kau juga harus segera mengatur penguburan jenazah yayamu, peti mati yayasi yang siang sudah disediakan, di bawah atap lorong, berkata Ken Pek Sin. Baiklah, mari ku bantu kau angkat peti mati itu, supaya kita dapat lekas mengubur jenazah beliau. Setelah peti mati dipantek, kembali Ken Pek Sin menangis bagaikan anak kecil, kembali Tia Tling berkata padanya, janganlah engkau menangis saja, perutku sudah lapar, ada makanan atau tidak? Sebetulnya ia belum begitu lapar, ia hanya ingin mengalihkan perhatian Ken Pek Sin supaya jangan menangis saja. Ia adalah seorang gadis yang masih kekanak-kanakan, apa yang dipikir juga tidak terlepas dari pikiran kanak-kanak. Ken Pek Sin yang sudah terlalu letih, mendengar perkataan Tia Tling, perutnya benar-benar dirasakan sangat lapar. Maka berkatalah, di dapur barangkali masih ada sedikit sayuran, baiklah kulihat dulu. Tetapi aku tidak bisa menanak nasi. Berkata sampai di situ, ia lalu teringat kepada Enci Lengnya, sebab setiap harinya Seng Encilah yang mengurus makannya. Tidak mengapa, makan saja seadanya, mari aku bantu kau masak sayur, berkata Tia Ceng. Tiga anak besar itu lalu membuat makanan sebisanya, meskipun sayurannya setengah matang dan nasinya agak hangus, tetapi biar bagaimana ada yang dimakan. Di waktu makan tengah hari, Ken Pek Sin baru mendapat kesempatan untuk menuturkan apa yang telah terjadi dengan Tia Yanya, kepada dua saudara Tia. Mendengar cerita itu, hati Tia Ceng sangat terharu, ia berkata, Tidak kukira kau mengalami kejadian yang tidak enak ini. Lebih-lebih tidak disangka bahwa musuh besarmu itu masih mempunyai hubungan dengan ayah. Tetapi aku mengharap supaya kau jangan banyak curiga. Ayah adalah seorang yang paling adil, aku berani tanggung ayah tidak akan membantu pihaknya Tau Goan, sekalipun masih ada hubungan kekeluargaan dari tingkatan tua mereka. Pesan ibumu di saat terakhir, sebetulnya juga terlalu berlebihan. Ternyata Tia Ceng hanya tahu sebagian saja, ia mengira ayahnya bersahabat karib dengan ayah Bunda Ken Pek Sin, tetapi ia tidak tahu di dalamnya masih tersangkut soal lain, lebih-lebih tidak tahu perasaan hati Ong Yan Ie di waktu hendak menutup mata. Karena maksudnya Ong Yan Ie, sebagian disebabkan karena merasa menyesal atas perbuatannya yang lalu, sebagian pula karena hendak menjaga nama baiknya Tiat Molek, jangan sampai ia terlibat dalam kesulitan. Maka ia tidak mengizinkan anaknya memberitahukan kepada Tiat Molek. Tia Ceng berkata pula, ayah menyuruh kita mengajakmu pulang ke gunung untuk tinggal bersama-sama, harap kau tidak menolak. Aku sudah terima baik permintaan Ie Aye A sekalipun ke pelosok dunia, juga harus mencari kembali Nci Poleng, berkata Ken Pek Sin. Setidak-tidaknya harapkah singgah dulu beberapa hari di atas gunung. Jikalau tidak, ayah nanti akan menyesali kita karena tidak mampu menjalankan tugas. Sahabat dan kenalan ayah banyak sekali, kau hendak mencari enci poleng, juga boleh minta pertolongannya untuk menyelidiki. Ken Paksin berpikir, hal itu memang seharusnya memberi keterangan kepada Tiat Molek, maka ia berkata, baiklah, di sini aku toh tidak dapat berdiam lagi. Ku harap engkau membantuku mengubur jenazah Yaya, kemudian kita berangkat. Ia lalu mengangkat peti mati Yayanya ke kebun, ketika melalui gua tempat simpanan harta benda itu, hatinya merasa sangat terharu. Karena Seng Yaya itu sudah beberapa puluh tahun menjaga harta benda itu, maka ia hendak mengubur jenazah Yayanya ke dalam gua tersebut. Tia Ceng dan adiknya membantu menggali tanah, peti-peti berisi harta itu dikeluarkan, lalu dimasukkannya peti mati Tia Sui. Sambil bekerja Ken Paksin bertanya, bagaimana keadaan di atas gunung? Selama lima tahun ini, menurut keterangan ayah, tentara kerajaan sudah tiga kali mengadakan serangan, setiap kali semakin hebat serangannya, barangkali kita tidak dapat pertahankan kedudukan kita di gunung Hokkusan. Ayah ingin membubarkan anak buahnya, untuk berpindah ke lain tempat, kata Tia Ceng. Saudara-saudara di atas gunung, biasanya memang hidup dengan mengandalkan tenaga sendiri dengan usaha berladang. Dengan terjadinya serangan tentara kerajaan itu, mungkin tidak dapat melakukan pekerjaannya di sawah dengan baik, dan dengan demikian sudah tentu mempengaruhi penghasilan sawah mereka, kedudukan mereka pasti sangat sulit. Namun, saudara-saudara kita itu sudah biasa hidup demikian. Beberapa peti permata ini, bagiku juga tidak ada gunanya. Kita boleh membawanya ke atas gunung, supaya dapat digunakan untuk ransum anak buah ayahmu. Tentang ini, entah ayah mau terima atau tidak? Biar bagaimana, aku akan minta ia menerima baik, sekedar sebagai sumbangan untuk membantu usaha ayahmu. Baiklah, aku sanggup membantu kau untuk mengangkut semua peti-peti itu ke atas gunung. Selesai mengubur, menurut tradisi, Kein Paksin harus menebar tanah pertama di atas makam, dengan metu, tergenang air, Kein Paksin memandang jauh, agaknya sedang memikirkan sesuatu. Tia Ceng berkata padanya, Keato Ako jangan bersedih lagi, lekas kita berangkat. Ya, jawabnya Kein Paksin, yang segera menebarkan tanah di atas makam biayanya. Hatinya masih sangat sedih, karena upacara itu seharusnya dilakukan oleh Unci Lengnya. Upacara ini sebetulnya harus dilakukan oleh Unci Leng, sayang ia kini tidak dapat mengantar yayanya yang pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Tia Leng adalah seorang gadis sederhana yang sifatnya masih kekanak-kanakan, ia belum mengerti apa artinya duka, sambil mencibirkan bibirnya ia pun berkata, Apakah kau masih teringat Unci Lengmu saja? Aku justru tidak dapat menyetujui sikapmu demikian itu Tia Ceng berkata, Adik Leng, janganlah berkata sembarangan saja. Apa? Siapa kata sembarangan? Di waktu anak-anak, Unci Leng mainnya dengan Kento Aku terus. Siapa sangka baru berpisahan berapa tahun saja, bertemu lagi lalu berubah hatinya. Kau sekarang capai-capai memikirkan dia, mungkin saat ini ia sedang bersenang-senang dengan bocah silau itu berkata Tia Tleng. Tadi pagi ketika kemari, apakah di tengah jalan tidak bertemu dengannya bertanya Ken Pek Sin. Kalau kita berpapasan dengannya, siang-siang niscaya kita sudah bawa kembali, apakah masih perlu ditanya? Kento Aku, kau, kau tidak perlu memikirkan yang bukan-bukan. Dia tidak memenangimu, biarkan saja ia pergi. Apakah di dunia ini hanya dia saja perempuan itu berkata Tia Tleng seenaknya? Tia Ceng lalu menegur adiknya. Seorang gadis, tak layak berkata seenaknya saja. Untung Kento Aku tahu sifatmu, dan kau juga masih anak-anak. Apakah aku salah berkata? Kau lihat Kento Aku begitu sedih, apakah sebagian bukan karena kematian Yaya dan sebagian karena gara-gara Ancileng? Kau tidak membantuku memberi hiburan kepadanya, sebaliknya mencela aku, padahal kata-kataku ini justru sebenar-benarnya. Ken Pek Sin yang dikatakan demikian, wajahnya merah seketika, ia berkata. Ancileng suka, siapa saja, kita tidak boleh menyalahkannya. Aku, aku juga tidak bermaksud lain, hanya pesan Yaya terakhir, aku harus berusaha untuk mencari dia supaya kembali. Adik Leng, ucapanmu memang betul, mungkin benar ia sekarang berada di rumah keluarga lau. Aku hanya menduga-duga saja, apakah kau hendak ke rumah keluarga lau untuk mencarinya? Sudahlah jangan pergi, apakah tidak malu bertemu dengannya berkata Tiat Leng. Kalau memang kemungkinan itu ada, aku pikir sebaiknya aku coba mencarinya di sana, kata Kain Pek Sin. Terima kasih telah menonton!